Ya oke, shalom, selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 9C. Halo, anak-anak kelas 9C ada di sana kah semuanya? Seperti biasa kalau sudah mendengar suara mister atau setiap guru yang mengajar langsung bergabung dengan menyalakan kamera, silakan. Silakan sekali lagi, kelas ini jumlah 21, baru hadir 18 ya. Sekali lagi, silakan mari bergabung dengan menyalakan kamera, ladies di sana sudah joget-joget. Semoga bisa mendengar suara mister, bukan mendengar suara musik ya. Ya, Alex di sana juga kelihatan, sudah bergabung dari kamera, tapi baru bangun, kelihatannya bagus. Ya, bagus. Gratio lomosis bagus ya, kameranya testa ya, aliran testa. Boleh diturunkan sedikit. Nah, minimal seperti, letis juga agak kemajuan, munduran dikit, munduran dikit ya. Agak munduran dikit. Nah, seperti beta-nya, beta itu. Nah, minimal harusnya seperti beta. Ya, mengapa kita ada ketentuan seragam, supaya juga seragam kelihatan. Ini kalau keluarnya seperti Milo, Kensen, Gracielo, ini kepala saja yang keluar. Berarti di bawah boleh selimutkan juga, aman-aman saja. Oke, yang lain Wulan Febrianti dikeperatama, Sharon, Edita, dan Rachel. Silahkan mari bergabung dengan menyalakan kamera. Oke, kemarin kita sempat bertemu langsung ya, beberapa anak. Mister ingat ya, vaksin kemarin di sekolah. Mister ingat ada Letis, ada Rachel. Ada Kensen, ya. Oke, baik Wulan Dika, Edita, yang lain silahkan. Edita mungkin masih mengendala, istilahnya kendala kelasik, ya masih. Masih dari kendala. Oke, dan yang sudah bergabung dengan menyalakan kamera, tetap stay di sana. Tidak usah menyala mati-nyala mati di sana. Tetap stay. Oke. Oke, baik mari kita mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mister minta kesediaan Adeline memimpin kita dalam doa. Silahkan Adeline. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya akan mulai pelajaran Bahasa Indonesia. Biarkan engkau menyertai Bapak dari awal hingga akhir. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Adeline. Oke, baik anak-anak. Ya, kita akan segera memulai pembelajaran kita pada sore hari ini. Eh, sore hari ini. Pagi hari ini. Saking karena ada mendungnya jadi kayak sore ya. Hati ini kurang cerah ya. Tetapi kita harus tetap cerah. Tak rawal berpikir dan lain-lain. Harus selalu cerah. Oke, tetap sedih di sana yang menyalakan kamera. Tetap sedih di sana. Kita menunggu yang belum menyalakan kamera. Ya. Berarti plus siapa-siapa yang belum ada. Oke, siapa yang misi izin sama Gilang. Berarti sisa satu lagi ya. Siapa lagi ya? Coba mari kita lihat bersama siapa yang belum ada keterangan di sini. Di sini kalian 18 orang. Plus siapa-siapa yang belum ada keterangan di sini. Berarti siapa ya? Satu orang lagi. Abigail ada. Abigail ada ke? Abigail. Oh ada. Oh ada di sana dia. Sorry, sorry. Abigail ada. Adeline ada. Abigail tadi senyum. Kita kena panggil-panggil. Lalu Alexis ada di sana. Selamat minum Alexis. Lalu Beta. Beta ada di sana. Tanpa senyum. Lalu Cornelius Hari. Cornelius. Oh kayaknya Cornelius ya. Ya kayaknya Cornelius ya. Oh kayaknya Cornelius. Danil ada. Daniel. Ada. Edita. Edita ada. Halo Edita. Bisa beri reaksi karena tidak bisa menyalakan kamera. Edita, Dika, Samuel, Axelino. Samuel Axelino bisa menyalakan kamera. Tapi tidak tahu pagi ini. Mengapa demikian. Dika juga biasa. Rachel. Samuel, Rachel, Edita ada di sana. Samuel dan Edita yang belum berkabar. Ya. Oke baik. Berarti Cornelius Hari. Cornelius Hari ya. Yang terdeteksi belum hadir. Silahkan Alexis. Ya. Oke. Baik anak-anak mari kita memulai pembelajaran kita seperti biasa. Karena kita sudah mulai masuk materi. Kita akan sedikit bercerita atau saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Let's go mengantuk di situ ya. Ya. Oke. Mari kita ngobrol ya. Mis tersebut ngobrol. Nah karena kalau mis tersebut sesi tanya-jawab. Biasanya kebanyakan anak-anak tiba-tiba mic-nya rusak. Kameranya juga rusak. Nah. Itu pengalaman. Dari sejak pembelajaran online itu mulai. Ketika sebut sesi tanya-jawab nanti tiba-tiba ini kamera rusak. Kamera bisa rusak tiba-tiba. Lalu mic-nya juga rusak tiba-tiba. Biasanya begitu. Jadi mister ganti dengan ngobrol ya. Kita ngobrol asik tentang pendidikan. Maka di mister ganti. Mungkin sesi tanya-jawab terlalu ngeri ya. Mungkin terlalu ngeri. Jadi mister ganti dengan mari kita ngobrol. Ngobrol santai tentang materi pembelajaran kita. Oke. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Wika. Ya Wika silahkan nyalakan mic. Halo Wika. Halo Mstar. Ya oke Wika. Pertanyaan pertama untuk kamu sederhana. Apa judul BAPI yang sudah kita pelajari atau yang sementara kita pelajari? Tekst laporan percobaan. Good job. Tekst laporan percobaan. Oke terima kasih Wika. Jadi seperti itu ya. Sederhana. Sekali lagi. Mister sudah tekankan dari kalian kelas 8. Belajar dengan mister. Jangan takut. Ya jangan takut. Jangan takut untuk berpendapat. Salah tidak apa-apa. Kita akan mulai membenarkan. Tetapi kalau salah terus juga tidak apa-apa. Mister akan keluarkan kamu dari Zoom. Itu saja sederhana. Jadi berani saja menjawab. Apa kalau bahas Indonesia. Next question ya Alexis begitu ya. Pronounsisinya gitu. Next question. Ya jadi begini. Pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Sharon. Halo Sharon. Bisa on. Nyalakan ini. Halo Sharon. Oke Sharon. Baik. Judul Bap yang kita pelajari adalah teks laporan percobaan. Nah. Apa itu teks laporan percobaan menurut kamu? Teks yang berisikan proses percobaan yang kita lakukan. Oke. Teks yang berisi proses percobaan yang kita lakukan ya. Oke. Bagus. Nah kalau dari Sharon perhatikan baik-baik. Bahasanya itu bukan dari bahasa buku. Artinya dia mampu memahami. Menggunakan bahasa sendiri. Bagus. Coba kita geser lagi ke satu. Yaitu. Mulai. Ini kamera mulai pada rusak ya. Kalau saya tanya jawab itu kamera kok dia tiba-tiba rusak ya. Sama mic itu biasa. Nah coba mister menuju ke Wulan Febriandri. Silahkan Wulan. Oke Wulan. Baik. Wulan. Coba gambarkan atau berikan contoh itu laporan percobaan. Tapi misalnya begini. Percobaan itu seperti apa? Yang sudah kita pelajari ya. Sejauh ini mister jelaskan. Percobaan-percobaan yang perlu kalian lakukan itu seperti apa? Silahkan Wulan. Hal yang kita lakukan yang mungkin belum pernah kita lakukan gitu. Oke. Contohnya seperti apa? Misalkan dari pengalaman pribadimu Wulan. Kamu misalnya nanti akan melakukan percobaan apa ya? Hal-hal yang belum pernah kamu lakukan. Silahkan. Mungkin kan sekarang saya suka masak gitu. Oke. Jadi suka campur-campur bahan gitu. Biar gue yang belum pernah saya coba gitu. Oke bagus Wulan Febriandri ya. Dia suka masak. Wah bagus seperti ini. Bantu ibu dan ibu dapur ya. Oke. Jadi dia melakukan benar. Seperti yang disampaikan oleh Wulan Febriandri. Terima kasih bahwa percobaan yang akan kalian lakukan adalah hal-hal yang belum pernah kalian lakukan ya. Dengar baik-baik. Mister tidak memaksa kalian untuk melakukan hal-hal yang baru. Baru untuk dunia ini ya. Dengarkan baik-baik kalian mister. Baru untuk dunia ini. Tidak. Itu untuk para peneliti yang hebat. Ya profesor-profesor. Nah itu mereka bertugas untuk meneliti hal-hal yang baru. Belum pernah dilakukan di seluruh dunia. Nah itu. Itu untuk orang-orang hebat. Maksudnya bukan orang-orang. Kita semua hebat. Tapi orang untuk yang profesor. Sudah berjelar profesor dan lain-lainnya. Nah kalau untuk kita. Anak-anak mister hanya minta. Hal-hal yang belum pernah kalian lakukan. Artinya begini. Misalnya orang lain sudah pernah lakukan. Tapi kalian belum boleh. Silahkan. Seperti Wulan Febriandri. Dia akan campur-campur makanan ya. Karena dia suka masak. Tapi Wulan Febriandri hati-hati juga percampuran ya. Jangan sampai kamu sendiri jadi tikus percobaan ya. Tentunya kamu lihat dulu nih legisinya. Karena misalnya ketika kamu campur. Wah saya kayaknya mau masak kerang. Kerang laut campur dengan daging kambing. Nah itu kalau setelah itu orang makan langsung. Tensi langsung naik seratus. Itu langsung jebol tensi. Terlalu kerang laut dengan ini daging kambing satu kali. Habislah kita habis-habis. Jadi boleh. Seperti Wulan Febriandri bagus. Dia akan melakukan perubahan terbaru. Khusus tentang kuliner. Boleh silahkan. Oke ada banyak sekali. Mister kemarin lihat-lihat ada beberapa untuk melihat referensi. Ada beberapa anak-anak di sekolah-sekolah lain. Atau di Youtube dan lain-lain. Mereka buat misalkan kalau jauh-jauh itu produk kecantikan. Ada yang kalau Mister ingat kemarin. Nanti Mister akan tayangkan ya. Di pertemuan selanjutnya. Itu dia buat produk kecantikan menggunakan lidah buaya. Dia menggunakan lidah buaya. Jadi dia praktik. Tapi itu bentuk video. Jadi dia beri praktik. Bagaimana cara mengambil cairan yang di dalam lidah buaya itu. Lalu dicampur. Bukan dicampur. Itu dihancur. Atau bagaimana. Lalu dioleskan ke wajah. Lalu beberapa saat wajah langsung glowing. Bercahaya. Matahari redupun wajahnya cahaya seperti matahari. Pokoknya percaya sesitu. Seperti itu. Jadi dia membuat produk menggunakan lidah buaya. Misalnya nanti kalau Abigail Arlin atau Yuliana di sana atau Adeline. Mau membuat produk baru. Mister saya akan membuat percantikan menggunakan lidah buaya yang buaya darat. Saya coba menggunakan produk lidah buaya yang menggunakan buaya darat. Jadi percobaannya Mister adalah percobaan menyakitkan hati. Jadi judul percobanya. Laporan percobaan judulnya. Percobaan menyakitkan hati. Bahan utamanya adalah kata-kata dari buaya darat. Seperti itu. Sudah kan. Tidak seperti itu. Kalau lidah buaya ya lidah buaya yang tanaman. Jangan lidah buaya darat. Itu bahaya. Ya Yuliana didatangi oleh adiknya. Ya seru ya. Kelihatannya seru ya. Kalau tiba-tiba zoom pelajaran adik lewat gitu ya. Kayak seru saya lihat. Saking serunya banyak yang matikan kamera di sana. Ayo nyalakan kamera biar ngobrol kita lebih intens. Jangan takut. Tidak ada pertanyaan yang sulit. Tidak ada pertanyaan yang sulit. Tiba-tiba Mister tanya. Ini loh. Kok bisa gak? Bisa gak kamu jawab mengapa huruf A itu seperti ini? Atau misalkan tiba-tiba Mister tanya itu Daniel kalau serangan jantung itu bisa diserangan balik kah? Misalnya. Itu tidak ada pertanyaan seperti itu. Pasti Mister tanya tentang materi yang sudah kita pelajari. Oke baik. Tadi ada beberapa pertanyaan. Tiga pertanyaan bisa dipikir cukup untuk mewakili kalian semua dari awal pembelajaran karena materi belum terlalu banyak. Mari kita akan melanjutkan materi kita. Ini ada dua chat. Oke. Baik. Ya. Nah Cornelius Hari sudah bergabung. Selamat bergabung Cornelius Hari. Kalau Cornelius Hari bisa dengar suara Mister bisa beri reaksi. Cornelius Hari sudah bergabung tapi belum ada respon di sana. Ya oke. Baik. Mari kita melanjutkan materi kita. Jadi kita sudah masuk sampai. Oke. Satu pertanyaan lagi. Silahkan coba... Daniel. Halo Daniel. Silahkan nyalakan. Ya Daniel ingatkan Mister. Kita sudah materi kita, kita sudah belajar sampai yang mana? Kemarin terakhir kita belajar sampai mana? Hari Rabu minggu lalu. Maaf, kita lupa. Oke. Tidak apa-apa lupa Daniel. Maaf, lupa. Sobat sekali. Luar biasa. Next. Kalau begitu siapa? Siapa yang bisa mengingatkan Mister? Ayo siapa yang masih ingat? Itu beta juga geleng-geleng. Semua geleng kepala. Halo. Pertanyaan untuk umum. Siapa yang ingat materi kita sampai di mana? Hari Rabu minggu lalu. Ada yang bisa memberikan? Bebas. Kata Semuel, kalau enggak salah sampai ciri-ciri Mister. Oke. Kalau enggak salah. Kalau salah sampai di mana berarti? Kalau enggak salah sampai ciri-ciri kata Semuel, oke. Rachel. Rachel, silahkan jawab. Rachel. Sudah sampai di mana? Rachel. Nyalakan mie. Halo, Rachel. Saya lupa, Mister. Kamu lupa, Pak Agus. Akhirnya lupa menyelesaikan masalah. Tidak ada yang ingat satu orang pun di kelas ini materi terakhir kita. Wah, luar biasa. Oke, bagus. Baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Semuel bahwa kita sudah sampai ciri-ciri. Tapi ciri-ciri yang keberapa mungkin lebih rinci lagi pasti ada yang tidak ingat. Terima kasih, Mister Maklumi. Masih muda daya ingatnya. Masih muda sekali ini. Ingat apa saja ini? Oke, baik. Benar, seperti yang disampaikan oleh Samuel, kita sudah sampai pada ciri-ciri. Silahkan lihat di modul yang sudah kalian download. Silahkan buka di sana. Nah, seperti biasa, kalau Mister sudah mulai masuk, sudah bersuara, siapkan materi berubah modul yang sudah di-share untuk kita melakukan pembelajaran. Definisi sudah, silahkan nanti Mister dalam ulangan. Kalau Mister bertanya, silahkan jawab versi kalian. Menggunakan bahasa kalian sendiri, Mister akan lebih senang. Tanpa mengutip bahasa dari modul atau sumber yang ada, wah itu luar biasa. Bahasa itu menandakan kalian paham. Karena bahasa Indonesia itu kaya akan kontak-katanya. Jadi satu maksud bisa disampaikan dengan beberapa macam bahasa. Seperti itu. Misalnya tadi, kita sudah sampai di mana? Nah, jawabannya lupa. Nah, itu misalnya. Itu salah satu kata untuk mewakili jawabannya. Oke, baik. Kita sudah sampai pada ciri-ciri dan ciri-ciri kedua. Yang pertama, teks laporan disusun berdasarkan pengamatan, penelitian, dan percobaan yang dilakukan. Artinya, dalam membuat sebuah teks laporan percobaan, kalian harus sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan, penelitian, atau percobaan. Jadi tidak tidur-tidur, bangun langsung menghasilkan sebuah teks laporan percobaan. Nah, itu bahaya. Itu teks imaginatif, lebih kecerpaian, atau novel, atau puisi. Ya, lalu yang kedua, pembahasan masalah. Yang kedua di situ, pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif berdasarkan fakta dan kebenaran yang dapat diuji. Artinya, perhatian teks laporan percobaan atau percobaan yang dibuat, itu harus berdasarkan kenyataan. Nah, kalau kamu berdasarkan hasil imajinasi, nanti orang mencari buktinya. Benar atau tidak? Oh, ada jagung goreng yang dijual oleh Rachel, itu kok rasanya pizza? Jadi jagung goreng, tapi rasanya pizza. Ternyata orang pergi coba, ya rasanya tetap jagung. Nah, itu namanya tidak sesuai kenyataan. Silahkan, Samuel Axelino. Ya, jadi harus berdasarkan kenyataan. Nah, kalau kamu sudah benar-benar melakukan penelitian, percobaan, baru kamu membuat teksnya, otomatis pasti itu berdasarkan kenyataan. Oh, saya sudah membuat penelitian bahwa ternyata kalau beras dimasak itu, dimasak di Pemijiko atau Rishi Kukar itu, kok jadi nasi ya? Nah, misalnya, mister, saya selama ini kok beras saya belum tahu. Ternyata beras kalau dimasak jadinya nasi ya? Misalnya seperti itu. Nah, kalau itu berarti kamu sudah melakukan percobaan bahwa benar-benar kalau beras dimasak akan jadi nasi. Oke, nah terkait itu mister jadi ingat kebiasaan kebahasan kita agak keliru ya. Biasanya orang-biasanya orang bilang begini, kita mari masak nasi. Jadi logikanya, oh kalau nasi sudah matang dimasak lagi ya. Misalnya seperti itu. Mari kita masak beras dan lain-lain. Ya, mari kita lanjutkan hari ini ke point yang berikut yaitu C. Siri-siri yang ketiga. Ya, mister akan supaya terbukti bahwa kalian terlibat di sana. Mister minta kesedihan untuk membaca biasanya ya. Silahkan Abigail baca point yang C. Silahkan mau di layar yang sekarang mister share atau di yang sudah kalian buka silahkan. Ciri-ciri yang ketiga atau C. Silahkan. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks yang runtut dan sistematis. Oke, terima kasih Abigail Arlene. Berbunyi, teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks yang runtut dan sistematis. Oke, yang pertama. Jadi inti dari point C adalah disusun berdasarkan struktur. Nah, struktur nanti kita akan pelajari setelah ini. Struktur itu di bagian D. Ini kita baru bagian A, berkenalan dengan teks laporan percobaan. Dia nanti di bagian selanjutnya. Ya, jadi kita akan menyusun berdasarkan struktur. Lalu yang berikut, runtut dan sistematis. Runtut dan sistematis itu artinya begini. Runtut dan sistematis itu artinya berurutan. Berurutan. Jadi setelah tahap satu baru tahap dua. Setelah tahap dua baru tiga. Setelah tiga baru empat. Jadi dia tidak melangkai. Nah, itu yang namanya runtut dan sistematis. Runtut artinya berurutan, lalu sistematis itu artinya sesunannya tidak dapat diubah. Itu mohon dipahami. Runtut artinya berurutan. Lalu sistematis itu artinya tidak dapat diubah urutannya. Misalnya begini. Misalnya kalau kita dalam dunia hitung-menghitung. Satu, setelah satu atau nol. Setelah nol baru satu. Lalu dua, tiga. Sampai selanjutnya. Tidak mungkin kamu hitung nol, lima, satu, tiga, tujuh. Nah, itu berarti acak. Tidak sistematis namanya. Atau tidak runtut. Nah, kalau yang namanya runtut dan sistematis artinya setelah langkah pertama atau setelah satu tahap satu baru dua. Nah, misalnya sebut langkah pertama karena ini kan laporan percobaan. Nah, namanya percobaan itu kan berarti step by step. Langkah demi langkah. Oke, langkah pertama ini dulu. Langkah kedua ini dulu. Misalnya tadi, sabar, mister lupa tadi. Tadi Adelin ya yang masak tadi. Oh, wulan, maaf wulan ya. Nah, wulan tadi. Misalnya wulan. Misalnya wulan. Nah, wulan misalnya. Saya akan membuat nasi goreng. Ya, pertama-tama, langkah pertama bahan dan alat disiapkan ya. Bahan-bahan dan alat disiapkan. Saya akan membuat nasi goreng, seafood. Ya, oke. Berarti nasinya saya disiapkan. Bahannya itu berupa nasi. Bumbu-bumbu. Seikutnya silahkan bebas. Saya mau campur misalkan ikan. Saya mau campur tuna. Saya mau campur cumi atau gurita. Boleh. Ya, seperti itu. Boleh lalu. Supaya agak manis sedikit. Saya campurkan rasa senyum saya. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu seperti itu. Nah, langkah. Misalkan langkah pertama disiapkan alat dan bahan ya. Ibarat itu langkah pertama. Nah, setelah itu baru oke. Langkah selanjutnya. Wajan atau taju dipanaskan. Lalu ditampur minyak-minyak. Lalu setelah itu ditumis apa. Biasanya bumbu-bumbu dan lain-lain. Nah, setelah itu kita lewangi baru campur nasi. Nah, setelah beberapa saat baru campuri seafoodnya dan lain-lain. Silahkan. Itu namanya langkah dimelangkah. Jadi, sistematis juga artinya tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah. Itu maksudnya begini ya. Jadi, dia. Pokoknya urutan setelah satu baru ke dua. Tidak bisa setelah satu langsung ke tiga. Misalnya begini. Urutan menyalakan komputer. Misalnya. Urutan menyalakan komputer. Yang pertama. Langsung ketik. Tekst yang dimaksud. Nah, misalnya seperti itu. Itu kan tidak mungkin. Nah, pertama-tama pastikan dulu saklar atau arus ada. Setelah itu, biasanya kan klik pada tombol power CPU. Lalu tunggu beberapa saat. Dia akan menyala. Monitornya juga akan menyala otomatis. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, setelah menyala mungkin ada login pakai password. Silahkan masukkan di sana. Lalu silahkan komputer siap digunakan. Nah, seperti itu. Tidak mungkin langkahnya. Ya, pertama-tama komputer siap digunakan. Lalu langkah kedua, silahkan mengetik apa yang kau inginkan. Langkah ketiga, tekan tombol power pada monitor. Nah, itu kan tidak berurutan. Tidak sistematis namanya. Jadi, itu yang dimaksud dengan runtuh dan sistematis. Berurutan dan urutannya tidak dapat diubah. Setelah satu, baru dua. Setelah dua, tiga. Tidak satu, langsung lima. Lima, baru dua. Tidak. Seperti itu. Ya. Next. Kiri yang keempat atau D akan dibacakan oleh... Edeta, kalau Edeta bisa? Mikinya bisa nyala? Kalau Edeta mikinya bisa dinyalakan? Mungkin belum bisa ya. Oke, kalau belum bisa kita next ke Dika pertama. Halo Dika, bisa nyalakan mic? Halo. Ya, Dika. Oke, Dika. Silahkan bacakan poin D. Boleh dilahir atau yang bisa? Laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku jelas, komunikasi, dan logis sehingga tidak menimbulkan ambiguitas, ketaksaan, dan racuan. Oke, terima kasih Dika. Nah, baik. Seperti yang sudah dibacakan oleh Dika tentang poin D pada ciri teks laporan percobaan. Bunyinya itu seperti itu. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku. Nah, mengapa demikian? Oke, sekarang misalnya tanya, siapa yang bisa menjawab, langsung nyalakan mic. Mengapa teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa ilmiah baku? Karena? Siapa yang bisa menjawab, langsung nyalakan mic dan jawab. Mengapa teks laporan percobaan harus menggunakan bahasa ilmiah baku? Ayo, karena? Silahkan, Letis, langsung nyalakan mic. Supaya lebih jelas dan lebih masuk konteks percobanya itu. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab, Letis. Pendengarkan baik-baik. Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabannya yang pertama adalah? Oke, coba. Baik, terima kasih, Letis. Jawabannya, oke. Sudah menjurus. Jawabannya benar adanya. Oke, bisa ada jawaban lagi yang lain? Mengapa teks laporan menggunakan bahasa ilmiah baku? Karena? Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Ayo, atau mungkin yang micnya bermasalah seperti Edita, boleh silahkan jawab pakai chat. Silahkan, boleh. Ini lupa. Prinsip dasarnya teks laporan percobaan itu merupakan, ini lebih pada jenis teks apa? Situasinya seperti apa? Itu sebenarnya jawabannya. Mengapa teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang sudah chat ini. Iya, Kenathan Guinness. Karena teks laporan percobaan merupakan teks ilmiah atau teks formal. Iya, itu jawabannya sebenarnya. Itu maksudnya, Kenathan Guinness. Seperti Letis juga jawabannya betul. Oke, betul. Jadi teks laporan percobaan mengapa menggunakan bahasa ilmiah baku yang pertama? Nah, di sini ada beberapa jenis pilihan ini mister akan minta supaya beberapa anak bisa menjelaskan. Nah, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku karena teks laporan percobaan itu adalah teks ilmiah yang baku. Mengapa disebut ilmiah? Harusnya kalian tahu. Karena teks laporan percobaan itu adalah teks yang ilmiah. Ya, ilmiah karena teks itu dihasilkan berdasarkan pengamatan, penelitian. Pengamatan, penelitian, atau percobaan. Nah, namanya pengamatan, penelitian, atau percobaan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya atau menguasai bidang tertentu. Misalnya tadi, Wulan dia, mungkin kita tidak sebut ahli, tapi Wulan misalkan terbiasa masak. Jadi, dia terbiasa dalam hal itu. Dia menguasai hal masak. Memasak, misalnya, seperti itu. Oke, itu dia. Makanya menggunakan bahasa ilmiah baku karena teksnya bersifat ilmiah. Next. Teks laporan disusun menggunakan bahasa ilmiah baku, lalu bahasa yang jelas. Kalau yang jelas ini bisa dipahami. Yang komunikatif. Siapa yang tahu arti komunikatif? Ayo. Siapa yang tahu arti komunikatif? Letis, silahkan. Mudah dibicarakan atau dikomunikasikan. Oke, baik. Terima kasih, Letis. Mudah dibicarakan atau mudah disampaikan atau mudah dikomunikasikan. Dari segi jawaban Letis itu, dia menjawab dari segi yang menyusun teks. Jadi, kalau kita menyusun teks, bahasanya harus komunikatif. Jadi, semuanya poin D ini, semuanya pada satu hal. Misalnya, kalau kalian jawab, semua itu harus dilakukan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, logis. Itu supaya orang membaca itu memahami. Itu satu jawabannya. Tetapi kita bisa lihat satu per satu. Misalnya, mengapa dia harus ilmiah? Karena teks itu adalah ilmiah. Mengapa harus komunikatif? Supaya orang yang membaca itu, jadi komunikatif itu seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan Letis, mister menambahkan. Laporan ilmiah itu komunikatif. Komunikatif supaya apa? Supaya orang membaca itu seperti lagi ngobrol. Paham? Komunikatif itu seperti komunikasi. Sifatnya komunikasi. Jadi, bahasa yang digunakan baku, lalu orang membaca juga langsung memahami. Langsung memahami. Silahkan serisa. Jadi, langsung memahami. Itu komunikatif. Komunikatif itu seperti ya. Soalnya teks ini kan mediasi atau perantaraan antara si pendeliti kepada orang lain. Jadi, dia tidak sampaikan secara lisan, tetapi dia sampaikan secara teks. Jadi, dia harus komunikatif. Artinya orang baca sama seperti ngobrol. Paham? Oke, next. Selalu yang berikut logis. Atau kalau apa? Logis. Logis atau logis. Nah, kalau ini artinya apa? Saya lihat Letis ya. Siapa yang bisa mengartikan ini? Logis atau logis itu artinya apa? Ayo. Anak-anak, logis atau logis ini artinya apa? Wah, kalian tidak bisa menjelaskan ini bahaya. Oke, di ke pertama menyatakan nyata. Oke, betul. Logis atau nyata. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Mungkin mau menjelaskan? Dengan kelima, betul yang disampaikan. Ya, nyata atau masuk akal. Betul, Abikir Arlene. Dan tiga pertama, betul jawaban kalian bahwa logis artinya masuk akal. Logik. Dapat dinalar. Misalnya begini. Atau ada yang bisa memberi contoh, misalkan bahasa-bahasa apa yang tidak bisa masuk akal? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa memberi contoh bahasa yang maksudnya yang nyata, itu atau yang logis, itu seperti apa sih? Ayo, ada yang bisa? Ayo. Tidak bisa? Oke, ternyata tidak bisa. Nah, oke. Perhatikan baik-baik operatif belum bisa ya. Anak-anak sebenarnya ini hal-hal mudah cukup berpikir sebentar, konsentrasi lalu bisa. Logis ya. Tadi sudah dijawab oleh Abikir dan tidak salah ya. Logis itu benar, artinya masuk akal. Masuk apa? Artinya dapat dinalar, dapat dipikirkan. Itu maksudnya begini. Misalnya, wulun febrianti dalam menggoreng nasi goreng tadi. Lalu dia bilang, bahan-bahan yang disiapkan, bahan-bahan yang disiapkan itu dapat kita temui. Dapat kita temui di Saturnus. Dapat kita temui di Saturnus. Misalnya begini, bahasa-bahasa yang kurang logis itu begini. Itu tergantung konteks. Misalnya, wulun febrianti mengatakan seperti ini. Bahan-bahan dan alat yang digunakan itu dapat kita, atau bisa kita dapatkan di Jupiter, Saturnus. Nah, misalnya kalau orang yang baca, tiba-tiba dia memuatnya di internet. Orang yang bacanya itu orang Jawa, atau orang yang baca misalnya orang luar negeri. Dia hanya mengatakan bahwa alat dan bahan dapat ditemukan di Saturnus atau di Jupiter. Nah, itu berarti orang bilang, ini tidak masuk akal. Masa saya harus cari sawi di Jupiter, di luar angkasa? Masa saya harus cari minyak goreng di luar angkasa? Masa saya harus cari wajannya di luar angkasa? Nah, itu namanya tidak masuk akal, tidak logis. Tetapi ternyata maksud wulun itu Jupiter atau Saturnus itu nama toko, atau nama supermarket. Nah, itu maksudnya. Maka dari itu, kalau mau menggunakan kelimat-kelimat seperti itu, maka harus jelas. Diberikan keterangan di depan. Misalnya, alat dan bahan ini dapat ditemukan di supermarket Saturnus. Dengan alamat, dan pasar, jalan ini, dan lain-lain. Kalau diberi keterangan lengkap seperti itu, itu logis. Tapi kalau tidak diberi keterangan, kamu langsung bilang saja, alat dan bahan dapat ditemukan di Jupiter. Nah, kalau kamu tanpa keterangan yang lain, hanya bilang seperti itu. Orang bingung, ini Jupiter planet kah? Misalkan yang baca orang, misalkan kamu maksud toko Jupiter kan cuma ada di Renpasa. Lalu orang yang baca di Papua, orang yang baca di Jawa. Lalu di sana tidak ada toko Jupiter misalnya. Maka akan menimbulkan ketidak logisan di sana. Tidak masuk akal di sana. Seperti itu. Atau misalnya bulan nasi goreng yang saya buat, rasanya Mr. Wow, setelah kamu makan satu sendok, rasanya kamu sudah di surga. Itu namanya tidak masuk akal. Itu namanya tidak masuk akal. Memang betul. Itu adalah bahasa-bahasa, namanya bahasa-bahasa figuratif, yang membuat istilahnya melebih-lebihkan. Itu kalau namanya majas, gaya bahasa. Majas hiperbola. Jadi yang dia mau melebih-lebihkan sesuatu, misalkan bulan febran tua, nasi goreng yang saya buat itu, kalau kamu satu sendok masuk surga, terus kalau sendoknya dua dan ketiga langsung neraka. Jadi misalnya seperti itu. Jadi boleh menggunakan hiperbolis, tetapi perhatikan baik-baik. Ini adalah teks ilmiah. Bukan cerpen atau novel. Hati-hati dalam menggunakan bahasa. Lalu yang berikut. Sehingga tidak menimbulkan ambiguitas, ketaksaan, dan kerancuan. Nah sekarang, silakan, searching di situ. Mister mau supaya K13 itu seperti itu. Siswa harus lebih aktif. Silakan. Siapa yang sudah menemukan arti ambiguitas itu apa? Sekarang misalkan kalian cari di internet atau di kamus. Ambiguitas itu artinya apa? Ayo, kalau mister yang jelaskan, nanti masuk telinga kiri, lewat telinga kanan. Silakan. Siapa yang sudah mencari dan menemukan ambiguitas itu artinya apa? Ambigu. Kata dasarnya ambigu. Oke, jika pertama menyatakan aneh. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, siapa? Silakan. Boleh mencari di internet atau sumber lain, lalu menjelaskan. Ada contohnya ambiguitas itu seperti apa? Jika pertama bisa, silakan. Coba aneh-aneh itu seperti apa setelah yang kamu cari atau yang kamu tahu. Aneh yang dimaksudkan itu seperti apa? Silakan. Kenatan Guinness menyatakan tafsiran lebih dari satu makna. Oke, Kenatan Guinness. Good job. Coba cari contoh. Kalau kamu searching, biasanya di internet itu langsung di dalamnya ada contoh. Coba, silakan. Adeline Rancu. Bisakah mister? Nah, sekarang ini mister tanya, dijawab dengan pertanyaan juga ya. Adeline. Terima kasih sudah mencoba. Bisa seperti itu, Adeline. Oke, Kenatan bagaimana? Sudah bisa? Ada contoh? Boleh langsung nyalakan mic dan sampekan kalimatnya. Satu kalimat saja. Nah, jika pertama. Kalimat yang memiliki lebih dari satu arti. Nah, sama seperti Kenatan. Betul. Bisa beri contoh? Contoh yang sederhana saja. Ayo, nyalakan mic. Ayo, siapa yang bisa? Rachel. Edeta. Edeta yang tidak cahit lagi hari ini, tidak tahu dia pas. Terus siapa lagi? Betanya. Betanya. Betanya, kau diam-diam di situ. Kau hari ini, diam-diam. Daniel. Wika. Oke, kemarin dia kerja sampai banting tulang. Ada satu contoh dari Kenatan Guinness. Oke. Baik. Tapi dari segi kalimat ini, kemarin dia kerja sampai banting tulang. Oke, baik. Ya, ada. Betul. Contoh kalimat seperti ini, boleh. Ya. Tiga pertama. Aku lari dari kenyataan, contohnya. Oh, isi. Ya, oke. Baik. Terima kasih, Nathan Guinness. Dan tiga pertama, contoh yang kalian berikan. Oke. Ya, baik. Bisa menuju ke kebenaran. Betul. Jadi, ambilitas itu seperti yang sudah kalian sampaikan, kalimat atau kalimat yang memiliki arti lebih dari satu. Jadi, misalnya begini. Coba, mister, beri contoh yang paling sederhana. Saat ini saya makan hati. Saat ini saya makan hati. Ayo. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan kalimat yang mister sampaikan. Saat ini saya makan hati. Atau saya sebut saja, saya makan hati. Nah, kalimat ini bisa memiliki dua arti. Siapa yang bisa menemukan dua arti yang mister maksud? Ayo, langsung nyalakan mic. Ayo, nyalakan kamera. Mari kita ngobrol. Ayo, siapa yang bisa menemukan dua arti dari kalimat yang mister sampaikan. Saya makan hati. Ada dua arti. Ayo, siapa yang bisa menemukan dua arti tersebut dalam satu kalimat ini? Saya makan hati. Tidak ada yang bisa. Satu anak pun menganalisis kalimat ini. Wow. Semua laksalino. Oke, semua laksalino. Oke, let's see ya. Oke, si let's lanjutkan. Yang kedua. Semua laksalino sudah menjawab. Good job. Semua laksalino betul jawabannya. Let's see ya satu jawaban lagi. Kenatan Guinness. Harus beri dua jawaban. Let's dan Kenatan Guinness beri satu-satu dari satu sudut pandang. Itu betul. Letis. Menggoda orang atau asmara. Itu arti dari makan hati. Ini arti kedua. Ini letis berbahaya. Ini keliru. Jawaban yang betul dari dua sisi itu oleh semua laksalino. Semua laksalino menjawab begini. Sakit hati yang... Makan hati yang maksud dari... Salah satu maksudnya adalah sakit hati. Betul. Lalu makan hati yang kedua adalah makan hati hewan. Atau salah satu organ dari hewan. Itu yang dimaksud. Good job Samuel Laksalino. Dan itu yang dimaksud. Perhatikan. Kelimatinya sederhana kan. Saya makan hati. Nah. Makan hati bisa jadi arti yang pertama adalah kesal atau sakit hati. Makan hati yang kedua adalah benar-benar makan hati. Biasanya kalau di warung-warung itu hati ampelah. Ya kan? Pesan. Nah itu berarti makan hati benaran. Hati dari organ hewan. Misalnya Sisi Kekol kemarin. Kita lagi makan hati angsen nih guys. Cuma 12 juta. Wow. Murah banget. Nah misalnya seperti itu. Ya. Itu yang dimaksudkan. Nah ini kalimat-kalimat sederhana. Sudah di. Waduh. Coba sekarang Mister akan berikan lagi satu kalimat. Kita majunya pelan. Tidak apa-apa. Yang penting kalian paham. Coba Mister berikan lagi satu kalimat. Selain Samuel. Samuel kamu stop dulu. Samuel Kenatan dan Leti stop dulu. Dari tadi kalian bertiga yang aktif. Untuk tiga anak ini stop. Yang kalimat ini coba yang lain. Makan hati. Coba sekarang Mister minta lagi satu kalimat ini. Analis lah kalimat ini. Oke. Blackpink sementara naik ke daun. Oke. Siapa yang bisa menganalisis kalimat itu. Sederhana. Ini Mister minta yang tidak terlalu kompleks masalahnya. Ayo siapa yang bisa. Blackpink lagi naik ke daun. Ayo siapa yang bisa menganalisis kalimat itu. Ada dua arti di sana. Arti yang pertama apa. Arti yang kedua apa. Selain Samuel, Kenatan, dan Letis. Ayo anak-anak. Wah ini muda sekali contohnya. Tidak bisa menganalisis atau bukan menganalisis bahasa darahnya. Tidak bisa berpikir kah? Berpikir sejenak. Oke ada yang sudah mencoba. Gracielo. Oke. Wah banyak ya. Gracielo. Naik tumbuhan dan naik popularitas. Oke Gracielo. Betul. Tiga pertama. Blackpink lagi untung. Oke. Baik. Tiga. Mungkin bisa dicoba lagi. Abigail Arlin. Blackpink lagi naik daun. Blackpink lagi populer. Iya betul. Oke. Tapi ada satu arti yang lain. Apalagi ya Abigail. Lagi terkenalnya. Atau lagi ngebum. Oke. Iya Adelin. Jawaban yang lengkap dan betul adalah Abigail Arlin dan Adelin. Yaitu naik daun yang pertama. Bisa saja ada daun. Misalkan mungkin mereka lagi main game. Lalu daun mereka injak. Atau naik di atasnya. Itu naik daun. Artinya menginjak atau menaikkan kaki. Menumpangkan kaki atau organ tubuh pada daun. Daun yang daun yang pohon ini. Tetapi arti yang kedua adalah. Booming atau lagi populer. Atau lagi terkenal. Itu arti yang kedua. Nah itu maksudnya. Satu kalimat. Bisa diartikan lebih dari satu. Atau maknanya lebih dari satu. Maka dari itu. Bahasa-bahasa ilmiah harus menghindari itu. Ketika kamu mau mengatakan. Saya lagi makan hati berita harus seperti ini. Harus diberikan keterangan lengkap. Saya lagi makan hati dari angsa. Saya lagi makan hatinya angsa. Jadi diberikan keterangan lengkap. Biar orang tidak bingung. Ya itu dia. Ambiguitas. Ketaksaan dan kerancuan. Ketaksaan dan kerancuan pun hal yang sama. Sebenarnya mirip. Mereka saling mendukung. Ketaksaan itu. Ketaksaan supaya nanti orang tidak bingung mengatakan. Kerancuan itu supaya orang tidak gagal paham. Intinya adalah. Inti dari poin D adalah menggunakan bahasa yang baku. Yang bahasa yang benar. Yang baku. Yang sesuai dengan aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Supaya orang paham. Itu dia maksudnya. Sekarang next. E. Poin E. Silahkan bacakan Alexis. Ale. Boleh di layar atau yang kamu buka di situ. Silahkan. Teks laporan percobaan. Susun dengan data lengkap sebagai penduduk laporan. Oke baik. Terima kasih Ale. Ale hari ini tidak tahu bangun. Mungkin kesiangan sehingga tidak semangat biasanya. Ale. Edita. Terima kasih. Anak-anak yang lain. Cik. Kalau ada pertanyaan semangat. Tapi hari ini kenapa? Kurang sarapan kah? Ayo semangat. Ini baru contoh sederhana ini. Oke. E. Seperti yang sudah dibacakan oleh Ale. Bahwa E. Teks laporan percobaan disusun dengan data lengkap. Sebagai penduduk laporan. Nah perhatikan baik-baik. Data lengkap sebagai penduduk laporan. Sekarang siapa yang bisa menjawab data lengkap yang dimaksudkan itu seperti apa? Kalau kita mau membuat laporan percobaan harus didukung dengan data lengkap. Ayo siapa yang bisa? Jangan berpikir yang berat-berat. Sederhana. Data yang dimaksudkan itu seperti apa? Ayo. 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 Data, data, data. Data lengkap. Siapa yang bisa? Sederhana. Mudah dipahami ini sebenarnya. Wow. Anak-anak kelas 9. Si. Tidak ada yang bisa. Sederhana. Percobaan disusun dengan data lengkap. Data yang dimaksudkan itu seperti apa? Oke. Ada yang C. Bahan dan alat. Waktu percobaan. Langkah-langkah dan hasilnya terakhir. Oke. Letis. Baik. Terima kasih. Oke. Ada lagi. Adeline. Ya. Nah, Adeline. Ini informasi lengkap. Adeline bisa nyalakan mic. Halo, Adeline. Halo, Ustaz. Adeline. Maksudmu ini sebenarnya maksudmu itu betul. Coba sampaikan maksudmu. Jabarkan. Data lengkap atau informasi lengkap itu seperti apa maksudnya? Misalnya seperti apa? Mirip sih. Kayak bahan alat. Terus percobaannya. Terus kayak hasilnya. Mungkin gitu ya, Ustaz. Oke, ingat baik-baik. Ini data pendukung ya. Kalau itu data utamanya. Oke, saya silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin mencoba? Nah, sebenarnya kelimat dari Adeline ini. Informasi lengkap. Informasi lengkap ini. Perhatikan data pendukung. Ayo, sebelum Mister jelaskan ini sebenarnya. Kalian sudah bisa tangkap. Oke. Ayo, data pendukung. Siapa yang bisa? Teks laporan percobaan disusun dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ini pada jenis atau laporan percobaan tertentu. Ini pada laporan percobaan tertentu. Dia harus menggunakan data sebagai pelengkap. Atau pendukung laporan. Misalnya seperti apa? Jenis laporan percobaan seperti apa? Nah, itu sih sebenarnya. Siapa yang bisa? Ayo. Ternyata ada yang mungkin sulit ditangkap ya. Jadi maksudnya seperti ini, anak-anak. Data lengkap sebagai pendukung laporan itu misalnya begini. Kamu akan membuat sebuah teks laporan percobaan tentang Corona di Denpasar misalnya. Jadi misalnya Adeline dia akan meneliti tentang atau melakukan percobaan atau pengamatan. Saya akan melakukan pengamatan dari bulan, pengamatan virus Corona di Denpasar mulai dari bulan Juli sampai September misalnya. Nah, kalau kamu melakukan pengamatan seperti itu, maka kamu pastinya butuh data. Saya mau memakaikan seperti apa? Misalnya kamu mau melakukan pengamatan atau percobaan tentang yang positif Corona di Denpasar. Otomatisnya kamu harus ambil data. Misalkan data dari rumah sakit tertentu, atau data secara utuh dari satu kabupaten. Nah, itu namanya data. Kamu membutuhkan data lengkap. Atau misalkan, saya mau mendata orang-orang disabilitas. Saya mau melakukan penelitian psikologis pada orang-orang disabilitas di Denpasar. Nah, maka kamu kan butuh data di situ. Kamu pastinya butuh data. Itu yang dimaksudkan. Dengan data sebagai pendukung laporanmu. Kalau alat, bahan, dan langkah itu otomatis ada sebagai data primer atau yang utama di situ. Nah, kalau data sebagai pendukung, otomatis kamu membutuhkan misalnya jenis pengamatan seperti yang mister sampaikan tadi. Oh, saya mau mendata, misalnya saya mau mendata atau mengamati orang-orang kurang mampu di sekitar supaya mendapatkan bantuan. Bantuan Corona. Misalnya kamu mau membuat bantuan. Nah, otomatis kan kamu minta data dari misalkan RP atau RW setempat tentang kakak atau keluarga-keluarga yang kurang mampu di masa pandemi ini. Nah, itu maksudnya data yang diminta seperti itu maksudnya. Bisa dipahami. Makanya mister menyantarkan bahwa itu terjadi pada laporan-laporan-laporan tertentu yang membutuhkan data. Seperti itu. Oke, next F. Silahkan mister minta kesediaan. Ferisa untuk bacakan yang poin F. Silahkan. Ferisa, Yuliana. Halo mister. Ya, silahkan. Bacakan poin F. Teks laporan percobaan disusun secara menarik dan interaktif. Oke, terima kasih Ferisa, Yuliana. Baik. Keselah percobaan disusun secara menarik dan interaktif. Nah, ini dia. Namanya teks. Apalagi zaman sekarang. Orang kan baca biasanya. Wah, orang kalau baca namanya sebut baca pasti cepat ngantuk atau malas dan lain-lain. Maka dari itu tantangan dari sebuah teks itu harus dibuat menarik dan interaktif. Oke, siapa yang bisa memberi contoh? Contoh kalau teks-teks kita membuat dia menarik itu, caranya seperti apa? Adakah yang bisa menemukan atau sudah berpikir, oh, saya akan membuat teks laporan percobaan saya menarik dengan cara seperti ini? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Sudah mulai. Ayo, berpikir. Nah, ini ada yang satu cip. Letis. Yang tidak biasa orang ketahui. Oke. Baik. Yang tidak biasa orang ketahui. Nah, ingat baik baik. Yang tidak biasa orang ketahui. Nah, ini baik baik. Tekst laporan percobaan akan ditujukan ke orang-orang banyak untuk baca. Nah, kalau kamu yang tidak biasa orang ketahui, ya nanti kalau kamu berarti kamu rahasia-rahasian gitu. Letis boleh dinyalakan, Nick, untuk menjelaskan kepada kita maksudnya seperti apa, Letis? Enggak, maksudnya kayak apa? Yang biasa orang-orang lakukan itu, tapi ternyata pas diteliti lebih dalam lagi, ternyata itu enggak boleh dilakukan oleh orang-orang gitu, Mister. Oke, baik, Letis. Oke, terima kasih. Good job. Bagus, percobaan yang bagus. Oke. Abigail Arlin, buat orang penasaran mungkin? Oke. Betul, betul. Boleh. Ini salah satu unsur yang harus ada di dalam tekst laporan percobaanmu. Bahwa memang betul. Ketika membuat sebuah percobaan, ketika orang baca, penasaran. Wah, ini kayaknya bagus. Wah, ini kayaknya bagus. Misalnya di masa corona. Oke, sekarang kita ambil contoh. Mister mau tanya. Mister mau tanya. Siapa di sini? Waktu di masa corona, dia melihat media sosial, entah di TikTok, di IG, atau di Facebook, atau di media sosial yang lain. Siapa yang sejauh ini di masa corona, lalu dia melihat sebuah percobaan-percobaan baru di sana dan menarik perhatiannya dia. Dan dia sudah mencoba, misalnya. Siapa? Angkat tangan. Misalnya ada makanan dan minuman tertentu. Ayo, siapa yang selama corona ini tidak harus sudah melakukan. Misalnya tertarik. Ya, betul. Ini yang kemarin rame-rame oleh Abigail Arley. Pada masanya awal tahun atau akhir tahun yang lalu ini rame. Dalgona cafe. Kopi Dalgona. Betul, Abigail Arley. Betul. Nah, ini yang Mister maksud pertanyaannya. Buat Dalgona kopi. Kopi Dalgona. Dan Abigail Arley, kemarin kamu sudah coba buat juga setelah lagi tren-trennya ini. Kamu buat kemarin? Iya, Mister. Iya, good job. Tidak apa-apa, betul. Nah, itu maksud Mister. Jadi, perhatikan baik-baik. Esopan-percobaan betul. Isinya harus memang membuat orang penasaran. Wah, ini kayaknya bagus. Kayak Kopi Dalgona. Atau yang lain-lain lagi. Yang lagi tren waktu masa Corona ini. Itu banyak sekali kan orang kreatif di sana. Nah, maksudnya di teks laporan-percobaan disusun secara menarik dan interaktif. Itu misalnya begini. Misalnya begini. Maka Mister minta kalian kan untuk apa? Sertakan foto pembuatan. Sertakan data secara menarik. Misalnya kamu pakai diagram batang. Atau pakai diagram tertentu. Kamu ceritakan foto prosesnya. Karena ini bentuknya teks ya. Ingat baik-baik. Bukan bentuk video. Kalau bentuknya teks berarti kamu harus berusaha semenarik mungkin. Seperti itu. Jadi menggunakan bahasa yang menarik. Interaktif. Di sana kamu ceritakan foto jadi orang tidak bosan membaca. Jadi kamu tidak seperti buku. Tidak ada gambar. Tulisan kau. Jadi orang buka begini, lihat pusing. Sudah malas baca. Karena semuanya isi tulisan. Tidak ada gambar yang bisa menyelingi di sana. Dan lain-lain. Nah itu yang namanya membuat menarik dan interaktif. Supaya orang ketiga baca. Wah tertarik sekali. Ada gambarnya. Ada tulisannya. Jadi kesannya tidak membosankan. Seperti itu. Lalu yang terakhir. Silahkan bacakan. Abigail sekalian. Bacakan siri yang terakhir. Silahkan. Tekst laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Oke. Terima kasih Abigail. Nah anak-anak. Perhatikan baik-baik. Kiri yang terakhir ini. Dengarkan baik-baik. Tekst laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Artinya apa anak-anak? Perhatikan baik-baik. Tekst laporan percobaan disana kan menuntaskan masalah-masalah. Artinya apa? Artinya begini. Nah di dalam segi tekst laporan percobaan disebut masalah-masalah. Jadi maksudnya begini anak-anak. Bahwa kamu kan akan membuat sebuah percobaan yang belum pernah kamu lakukan. Dengarkan baik-baik. Jadi disini kan mister akan minta kalian membuat sebuah percobaan. Dimana percobaan itu adalah hal. Setuatu hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Nah disana artinya kamu akan menemukan masalah disana. Misalnya begini. Jadi maksudnya contoh sederhananya begini. Misalkan Wulan Febrianti tadi. Saya suka memasak mister. Misalnya saya belum pernah masak nasi goreng seafood plus pete. Misalnya campur pete. Misalkan Wulan Febrianti belum pernah masak itu. Nah artinya tantangan itu adalah masalah. Itu maksudnya. Tantangan-tantangan yang baru itu adalah sebuah masalah. Nah maka dari itu kamu harus menuntaskan masalah tersebut. Jadi kamu beri ide. Saya akan membuat menu. Ya baik guys. Halo guys. Selamat pagi. Jadi gue pagi ini gue akan memasak nasi goreng yang pernah-pernah gue lakuin. Jadi gue pagi ini akan masak nasi goreng seafood plus pete. Rasanya akan seperti apa ya. Penasaran guys. Oke. Kalau penasaran silahkan masak sendiri di rumah. Selesai. Nah itu artinya kamu tidak menyelesaikan masalah. Atau kamu tidak menuntaskan ide yang baru kamu temukan. Jadi artinya setelah kamu mempunyai ide baru tersebut. Kamu harus lakukan. Ya. Lakukan dan kamu harus coba. Ya guys. Seperti ini saya akan masak nasi goreng seafood plus pete. Ya jadi oke. Kita akan siapkan dulu bahannya. Alatnya saya demikian. Oke. Pertama-tama kita campurkan ini dulu. Panaskan minyak dan lain. Oke. Setelah itu mari kita campurkan ini dan ini. Oke. Tunggu beberapa saat. Oke. Kalau nasi sudah mulai menguning. Oke. Itu artinya sudah matang. Ya. Nah kalau sudah matang. Oke. Dicampurkan bumbu ini. Dengan penyedap rasa ini. Oke. Setelah itu silahkan menikmati. Itu akan enak sekali. Nah itu artinya kamu sudah menyelesaikan masalah. Artinya kamu punya ide. Setelah itu kamu buat ide tersebut. Lalu ide tersebut berhasil. Nah itu berarti kamu menyelesaikan masalah. Nah tidak kamu menemukan masalah seperti ini. Guys kayaknya enak ya. Kalau kita buat nasi goreng seafood plus pete. Kayaknya enak ya. Lalu selesai. Nah kalau itu. Itu tidak betul. Itu berarti kamu membuat masalah saja. Tiga pertama. Kayak sis kekol. Eksterim. Es krim. Nasi padang. Nah misalnya es krim nasi padang. Nah. Misalnya ini tiga pertama. Karena menyebut sis kekol. Oke betul. Boleh. Boleh seperti percobaan-percobaan dilakukan oleh sis kekol. Nah itu kan bahan-bahannya juga tidak. Dia campur sana sini. Tapi kan sudah tahu sebelumnya. Jadi tidak berbahaya bagi tubuh. Pastinya sehat-sehat. Nah seperti hal-hal yang dilakukan oleh sis kekol. Nah. Misalnya dia tidak sampai. Dia jadi dia tidak. Ya sekarang saya akan masak. Pati angsa yang saya beli dari Jepang. Harganya 12 juta. Penasaran akan seperti apa hasilnya? Silahkan masak sendiri. Nah kalau itu artinya kamu membuat masalah. Tidak menyelesaiki masalah. Nah artinya. Arti dari menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan. Itu artinya. Kalau kamu ada ide baru. Realisasikan. Atau silahkan buat ide itu. Karena kamu orang pertama yang akan buat ide itu. Nah setelah itu baru orang lain ikut. Ya itu maksudnya. Baik sudah lewat satu menit. Mister pikir cukup untuk hari ini. Kita sudah selesai tentang ciri-ciri teks laporan percobaan. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, pahamkah yang Mister sampaikan? Harusnya paham ya. Karena Mister jelaskan panjang lebar dan contohnya sederhana. Dan di dekat kita. Kalau paham tolong beri reaksi. Ini hanya ada pertanyaan tidak ada. Paham tidak ada juga yang jawab. Oke. Baik kalau sudah paham maka mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Silahkan Wulan Fubrianti berdoa untuk kita. Teman-teman mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai belajar Bahasa Indonesia Tuhan. Sekarang kami akan lanjutkan pelajaran Tuhan. Berarti supaya kami bisa mengerti apa yang kami belajar di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan memulai berdoa. Amin. Amin. Oke terima kasih Wulan Fubrianti. Terima kasih anak-anak kelas 9C. Pelajaran kita pagi ini sudah selesai. Sampai jumpa hari Rabu. Tuhan memberkati. Bye semua. Salam. Selamat pagi. Silahkan. Kalau melakukan kamera kalian. Sebentar lagi kita akan mengikuti quiz ya. Silahkan open kameranya. Kita lihat di sini baru 19 partisipan. Mungkin bisa diingatkan di grup kelas yang belum masuk. Silahkan segera masuk supaya tidak terlambat mengikuti quiz. Oke terima kasih yang sudah open camera. Silahkan yang lainnya anak-anak. Oke yang memang bermasalah tidak apa-apa ya. Tapi kalau kameranya tidak apa-apa. Silahkan tetap open kameranya. Selama kalian mengerjakan ujian pun. Tetap open camera supaya bisa disini perhatikan dari sini. Baik. Di sini akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa sebelum kita berdoa ya. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kesempatan ini Tuhan. Sebentar lagi anak-anakmu akan mengikuti quiz matematika Bapak. Kira-kira-kira berikan hukumatmu buat anak-anak kami. Semoga kasih nilai Cik Bapak. Kira-kira mereka mampu menghubungi ke-kira-kira-kira dengan baik. Dan kekepiran mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena anak-anak ini belum bisa bergabung. Tuhan. Kira-kira berkati. Semoga anak-anak kami. Dimanapun. Apapun yang dihubungi Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami siap menghubungi quiz matematika Bapak. Baik, silahkan langsung buka kolam S kalian. Tuhan. Baik. Nah, histori gereja atau sejarah gereja. Minggu lalu sudah definisi ya. Mister Harat tidak bingung lagi apa itu gereja. Bahkan Mister sampaikan bahwa gereja yang sesungguhnya adalah kamu. Gereja yang sesungguhnya adalah kalian. Gereja yang sesungguhnya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Yang disebut tubuh Kristus. Itulah gereja. Kenapa bangunan gedung juga disebut gereja? Karena dia dijadikan tempat ibadah atau berkumpulnya gereja. Sehingga gedung itu pun menjadi gereja. Selama difungsikan untuk ibadah. Namanya gereja. Tapi kalau difungsikan untuk makan-makan, mungkin jadi restoran. Seperti itu. Baik, anak-anak yang Mister kasihi. Nah, histori gereja. Mohon diperhatikan. Pertanyaannya adalah, pada zaman apa gereja lahir? Di sebelah sebelah ada yang tanya, Mister, tahun berapa gereja lahir? Nanti Mister jawab. Ini perkiraan ya. Nah, yang jelas gereja itu bukan program perjanjian lama. Gereja itu ada di zaman perjanjian baru. Mister harap kamu tidak bingung lagi istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Di Alkitabmu jelas itu ya. Oke. Nah, pada zaman apa gereja lahir? Nah, sebelum Mister jelaskan, kita perlu tahu dulu namanya nubuat Tuhan Yesus. Ya, mungkin ada yang masih bingung. Apa itu nubuat ya Mister? Nah, nubuat itu adalah pesan mengenai peristiwa yang akan datang. Pesan yang berasal dari Tuhan, bisa disampaikan Nabi, bisa disampaikan Rasul, bisa disampaikan Tuhan Yesus sendiri. Tapi itu berasal dari Tuhan. Mengenai peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari, dan pasti terjadi. Itu nubuat. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus menubuatkan gereja. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18, intinya begini, katanya di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, batu karang disitu adalah Tuhan Yesus. Jemaatku disitu adalah gereja. Jadi dalam Matius pasal 16 ayat 18, kata gereja menggunakan istilah jemaatku. Jadi jangan bingung ya. Ini katanya aja yang berbeda, tapi maknanya sama. Ya jemaatku ya gereja, gereja ya jemaatku. Jadi bahasa praktisnya gini, aku akan mendirikan gerejaku di atas diriku sendiri. Itu maksudnya. Jadi gereja itu lahir di atas dasar Tuhan Yesus. Jadi ini masih nubuat. Belum terjadi. Karena nubuat itu belum terjadi. Belum digenapi. Nah, kapan digenapi? Gereja lahir, coba perhatikan. Nah, disini dia baru mulai lahir. Gereja lahir pada hari Pentecostal. Ya ingat ya kalau ada pertanyaan, pada peristiwa apakah gereja mulai lahir? Kamu harus bisa jawab, pada hari Pentecostal. Ada ayatnya, kisah para rasul, pasal 2, ayat 1-47. Itu Pentecostal. Nah, apa itu Pentecostal, mister? Kalau kamu cek ayat itu, pasal itu, kamu akan mengerti. Tapi secara praktis, mister, jelaskan. Pentecostal ya. Nah, dalam Pentecostal itu setelah Pentecostal, para rasul memberitakan injil. Nah, ini dia, Pentecostal. Pentecostal adalah hari pencurahan roh kudus. Jadi, pada peristiwa Pentecostal itu, roh kudus datang ke atas kepala para murid. Atau pengikut Kristus. Yang percaya kepada Kristus, mendapatkan roh kudus. Yang digambarkan seperti lidah api yang menyala-nyala di atas kepala mereka. Seperti itu. Lalu mereka berbahasa-bahasa lain pada saat itu. Itu pencurahan roh kudus, kalau kalian lihat di gambar ini. Kenapa dicurahkan roh kudus? Roh kudus ini untuk memimpin gereja. Nah, disinilah pertama kali gereja mulai lahir. Jadi, pada peristiwa Pentecostal ini semacam start. Tahu start ya. Awal, langkah dasar untuk gereja. Jadi, kalau kalian mungkin tarik ke belakang peristiwa. Waktu Tuhan Yesus disalit, mati, dan bangkit. Dia kan 40 hari menampakkan diri kepada para murid. Harus ingat itu. Lalu mengajak para murid ke Bukit Zaitun untuk menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga. Namun sebelum dia naik ke sorga, dia berpesan kepada murid. Nantikan aku, lalu berkumpulah kamu di satu tempat. Itu bahasa praktis ya. Berkumpulah kamu di satu tempat untuk menantikan roh kudus. Aku akan mengutus rohku. Agar kamu tidak yatim piatu. Itu kata Tuhan Yesus. Dia naik ke sorga, lalu para murid, kurang lebih sekitar 120 orang. Kurang lebih. Yang menyaksikan peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu berjalan selama tujuh hari menuju Jerusalem. Di Jerusalem itu ada satu tempat yang tingkat. Bahasanya adalah loteng. Jadi tempat itu punya loteng. Nah, di loteng itulah mereka berkumpul, berdoa, menantikan roh kudus. Pada hari yang ke-10, datanglah roh kudus melingkupi mereka dan seperti tidak api yang menyala-nyala tadi. Lalu para rasul memberitakan injil. Para rasul ini memberitakan injil. Nah, hasil dari pemberitaan injil itu, sejarah mencatat kurang lebih 3.000 bertobat dan dibaptis. Itu namanya jemaat mula-mula atau gereja mula-mula. Jadi kalau nanti mister bilang gereja mula-mula, kamu harus tahu. Gereja mula-mula itu adalah hasil pemberitaan injil oleh rasul-rasul. Rasul Paulus salah. Oleh rasul-rasul. Di situ ada rasul Petrus, 12 murid. 11 murid. Murid yang ke-12 itu yudaskan berontak. Menjual Tuhan Yesus lalu mati bunuh diri. Yang ke-12 digantikan oleh Paulus nantinya. Seperti itu ya. Jadi ini harus paham sejarah ini. Di mana tempatnya? Sekali lagi, tempatnya di Yerusalem. Jadi gereja itu lahir tempatnya di Yerusalem. Pada peristiwa apa? Pentecostal. Harus bisa jelaskan ya. Lahir di Yerusalem pada peristiwa Pentecostal. Apa itu Pentecostal? Pencurahan roh kudus besar-besaran. Dan sampai sekarang roh kudus ada di muka bumi ini. Itulah roh kudus ya. Berikut. Nah, dalam gereja itu ada lima jabatan. Harus ingat. Ada rasul. Ada nabi. Ada pengajar. Ada pemerintah injil. Dan ada gembalah. Dalam gereja harus ada lima-lima ini. Mr. Ronald punya dua. Yang paling menonjol ya. Ada pengajar, ada pemerintah injil. Makanya Mr. sambil mengajar kadang memberitakan injil. Gembalah kelihatannya kecil. Karena Mr. pernah coba. Mr. sepertinya tidak menikmati menjadi gembalah. Kurang sabar. Seorang gembalah itu harus sabar ya. Jangan dipaksa. Kalau panggilanmu bukan gembalah, jangan dipaksa. Percuma ya. Ada yang jadi rasul. Dia keliling-keliling wilayah untuk memberitakan injil. Ada nabi. Dia menyampaikan pesan Tuhan. Jadi itu dia karunia jabatan. Lalu berikutnya. Ada tantangan jemaat mula-mula. Jadi ingat ya. Jemaat mula-mula itu adalah orang-orang yang percaya Kepada Kristus startnya hari Pentecostal. Pencuran roh kudus ya. Setelah itu ada 3.000 jiwa bertobat dan dibatis. Itulah jemaat mula-mula. Nah ternyata jemaat mula-mula itu mengalami tantangan. Ingat. Mereka mengalami tantangan. Ada beberapa tantangan. Dari dalam itu tantangannya ada fitna antar jemaat. Ada perkelahian. Ada selisih paham. Ada iri hati, dengki. Itu terjadi. Ternyata antar jemaat pun bisa ribut. Sesama jemaat pun bisa ribut. Itu jemaat mula-mula. Kasian sekali dia. Antar jemaat bisa ribut. Kalau dari luar terjadi penganiayaan. Jadi orang percaya di zaman itu dikejar-kejar, ditangkap, dibunuh. Ada yang dibakar. Ada yang diperkosa. Ada yang ditombak. Ada yang dikasih makan binatang buah. Kenapa begitu? Karena waktu itu yang menguasai wilayah mereka, Yerusalem itu, adalah Roma. Tuhan Yesus pun datang ke muka bumi. Itu dalam konteks penjajahan. Makanya yang nyalipkan dia adalah Pilatus. Harus ingat sejarah itu. Karena pemerintahan Roma tidak senang sama orang Kristen. Karena agamanya berbeda dengan agama Roma, akhirnya ditangkeplah. Banyak orang Kristen. Ada yang dibunuh. Ada yang dibakar. Ada yang dikasih makan binatang buah. Pokoknya sedih. Sehingga larilah mereka keluar dari Yerusalem. Ada yang ke Antioquia. Ada yang ke Makedonia. Ada yang Siprus. Ada yang sampai ke Roma. Yang sekarang namanya beda. Kalau dulu bahasa Alkitabnya gitu. Bahasa Alkitabnya gitu. Kalau sekarang misalnya Makedonia, mungkin daerah-daerah Asia. Asia kecil dulunya. Bukan Asia besar. Mungkin ada yang Turki. Ada Irak. Ada Itali. Kalau bahasa-bahasa kuno dulu beda. Sekarang sudah bahasa modern. Kalau bahasa-bahasa Alkitab beda-beda. Seperti itu. Tersebarlah semua para murid ke seluruh dunia. Gara-gara penganiayaan. Untuk memberitakan Injil. Jadi orang Kristen semakin dianiaya. Sebenarnya semakin berkembang. Semakin bertumbuh. Semakin kuat imannya. Selama penganiayaan itu karena Kristus. Bukan karena nyolong. Bukan karena berbohong. Bukan atau jadi begal. Wah itu gak benar itu. Tapi selama kita mempertahankan iman. Wah apapun yang terjadi. Kita harus siap. Nah itu yang dialami oleh jemaat mula-mula. Jadi harus ingat ini berikutnya. Nah gereja yang bertumbuh. Sekarang kita bahas gereja yang bertumbuh. Nah jadi harus sudah ingat ya. Startnya gereja itu pertama lahir. Di hari Pentecostal. Tapi sebelum itu sudah dinubuatkan. Dulu Tuhan Yesus. Akan ada jemaat yang kudirikan. Di atas batu karang. Batu karang itu Tuhan Yesus. Lalu waktu sudah dinubuatkan. Lahirlah gereja itu di hari Pentecostal. Paham ya nak. Pada saat pencuran roh kudus itulah gereja. Karena gereja harus memiliki roh kudus. Oke. Lalu berikutnya. Kita lanjut lagi karena ini secara. Mohon dengarkan dulu. Berikutnya. Para rasul memberitakan injil. Dan 3.000 jiwa bertobat dan dibaptis. Lalu setelah itu gereja bertumbuh. Tolong audionya dimatikan anak-anak. Ada yang ribut. Oke. Nah setelah itu gereja bertumbuh terus. Coba kita lihat dulu. Dalam pertumbuhan gereja. Ingat baik-baik. Para rasul atau hamba Tuhan yang menanam dan menyirap. Ini istilahnya. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Karena Allah atau Kristus adalah kepala gereja. Ingat ya kita tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Nah Tuhan Yesus atau Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Tambah Tuhan atau para rasul hanya bisa menanam atau menyiram. Atau menabur firman Allah. Tapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan Yesus. Nah sekarang masuk ke indikasi. Ini harus tahu ini. Nanti bisa tanyakan. Tiga indikasi gereja yang bertumbuh. Oke. Mohon diperhatikan. Yang pertama. Indikasi gereja yang bertumbuh. Yang pertama. Memiliki hubungan ke atas. Yaitu ada penyembahan. Oke. Gereja itu harus memiliki penyembahan. Penyembahan itu bisa banyak. Bisa doa pagi, bisa doa siang, malam. Atau ada persekutuan, penyembahan di gereja. Ada worship leader, ada pemain musik. Itu penyembahan. Itu penyembahan. Nah kalau di gereja mu penyembahan gak ada. Ibadah cuma hari minggu. Itu perasal-asalan. Wah itu masalah itu. Kamu bisa nilai sendiri. Bagaimana di gereja mu penyembahannya? Semangat gak? Nanti ini gak latihan. Udah gak latihan waktu hari minggu ibadah. Gak semangat. Salah-salah nyanyinya ini. Gimana itu penyembahan di hadapan Tuhan berkenan? Harus sungguh-sungguh ya. Mister pernah jadi tim. Press and worship. Mister sebagai WL. Jadi misalnya sudah alami bagaimana indahnya menjadi WL. Karena bisa connect dengan Allah ya. Dengan Tuhan waktu menyembah. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Nah waktu kita menyanyi begitu. Jumaat juga ikut menyanyi dan diberkati Tuhan. Ya anak-anak yang misalkan sih. Ya berikutnya lagi. Ini yang pertama ya. Yang kedua harus ada pengajaran memiliki hubungan ke dalam. Ingat ya. Di dalam gereja itu harus ada pengajaran. Nah dalam pengajaran ini. Ampat Tuhan atau pendeta di gereja itu harus berani menegur jemaatnya. Sekalipun mungkin jemaatnya bayar perpuluhannya banyak. Bayar persembahannya banyak. Sudah bantu gereja. Tetapi kalau dia bersalah misalnya berjinah, misalnya berbohong, berkelai. Kita harus tegur. Pendetanya harus tegur dia. Itu pengajaran. Mungkin bisa seperti seminar, kotbah biasa. Lalu ada KKR, kebaktian kebangunan rohani, dan lain sebagainya. Mungkin PA, pendalaman Alkitab. Jadi banyak bentuk-bentuk kegiatan yang bisa dilakukan yang namanya mengajarkan firman Allah. Kalau di gereja kamu misalnya enggak pernah ada belajar Alkitab, wah ini masalah. Masalah. Jadi kamu sendiri nanti bisa menilai. Jadi jemaat harus belajar firman Tuhan dengan baik. Dan berikutnya, yang terakhir, memiliki hubungan keluar, yaitu penginjilan. Yaitu penginjilan. Kalau enggak ada penginjilan, masalah besar. Anak-anak yang mister kasihi, makanya penginjilan itu penting. Mister sendiri pun lakukan. Mister sering buat video, lalu di-share ke Youtube, mister ngomong masalah Injil. Mister bilang, barangnya siapa percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Mister bilang, saudara-saudara yang terpenting bukanlah keselamatan secara fisik. Bukanlah kesehatan secara fisik. Mungkin kamu bisa sehat secara fisik, selamat dari Corona, sembuh dari Corona. Tapi kalau jiwamu belum diselamatkan, itu sia-sia. Kamu berapa lama bisa hidup di muka bumi ini? Kalau tiba-tiba mengembuskan nafas terakhir, mati. Kamu kemana? Lalu mister ingatkan. Kamu harus juga mengalami kesembuhan secara rohani. Dosa-Mu diampuni. Begitu. Orang yang sakit, orang yang terkena Covid itu harus disadarkan bahwa Tuhan itu utama. Jangan sampai nanti mereka yang sudah kena Covid, dia dipanggil Tuhan, belum percaya Tuhan, mereka enggak diselamatkan. Ini masalah, kan? Tapi kita berharap yang terkena Covid disehatkan Tuhan. Amin. Disembuhkan Tuhan. Tapi kan kita enggak tahu kehidupan ini. Nah, itu sebabnya penginjilan itu penting. Bisa masuk desa, keluar desa. Bisa juga seperti mister melalui media sosial. Karena mister adalah pengajar, mister menggunakan media sosial untuk mengingatkan orang. Supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah ini, kalau ketiga-tiganya ini ada di gerejamu, maka gerejamu tergolong gereja bertumbuh. Tapi kalau salah satu kurang, atau salah dua kurang, atau tiga-tiganya juga kurang, wah ini gerejanya tinggal nunggu waktu saja. Tinggal nunggu waktu gereja itu akan dijual jadi restoran. Seperti itu. Baik, anak-anak yang mister kasih. Oke, mister stop share dulu. Ini ada pertanyaan dari... Apa tadi? Dikai. Mister baca dulu ya. Mister akan coba jawab mana dia. Oke. Mister, apakah orang di luar agama Kristen ganti agama jadi Kristen dan jadi pendeta? Apakah dosa? Wow. Ini pertanyaan kok aneh. Apakah orang di luar agama Kristen ganti agama jadi Kristen dan jadi pendeta apakah dosa? Ya enggak lah. Justru itu bagus dalam keyakinan Kristen. Dia dari agama lain jadi Kristen, jadi pendeta, malah itu adalah nilai plus dika. Ini menurut Alkitab ya. Orang yang percaya kepada Kristus menjadi Kristen, itu ajaran Alkitab bagus. Dia mendapatkan keselamatan. Jadi enggak dosa. Bukan dosa namanya. Dia dapat keselamatan. Apalagi jadi pendeta. Wah, makin banyak mahkotanya, upahnya di sorga ya. Itu dikaya. Oke. Yang lain aktifkan kamera. Mister minum dulu. Sekarang misalnya akan tes, kita berdiskusi. Halo. Oke, perhatikan. Ya, Mister akan memberikan penugasan yang bisa lihat di slide. Kasih jempol dong, nak. Oke, minta please jempolnya. Oke, bisa lihat ya. Oke, Mister akan memberikan penugasan. Ini kamu, sorry, mana dia. Ya, ini kamu kerjakan selama satu minggu. Jadi ada enam pertanyaan, tolong kamu jawab. Semua jawabannya ini, satu sampai enam, ada di kisah para rasul pasal empat sampai lima. Jadi kamu baca dulu kitabnya ini, baru kamu bisa jawab satu sampai lima. Eh, satu sampai enam, sorry. Satu sampai enam. Tolong pada saat menjawab, jangan seperti jawab soal yang isian pendek, tidak jelas. Tolong dijelaskan selengkap-lengkapnya. Karena itu mempengaruhi nilainya. Oke. Nah, Mister kasih peringatan, mohon tidak menyalin jawaban temannya. Karena ini pekerjaan rumah, dikerjakan satu minggu. Mister, enggak mau pelajaran agama ini membuat kamu jadi tidak jujur. Kamu malas membaca alkitab ini, lalu kamu tinggal salin jawaban temanmu, itu Mister enggak mau. Kalau ada lakukan gitu, sangat disayangkan pelajaran agama merusak karaktermu. Jadi tolong semua harus murni membaca dan menjawab sendiri. Kalau ada terindikasi dia meniru, atau ada bocoran dia mencontek, Mister akan gagalkan tugasan dan dapat konsekuensi. Itu. Jadi Mister harap ini kalian jujur, please, 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 please. kerjakan sendiri. Enggak sedih kok. Semua jawaban ini ada di pasal ini. Tinggal baca saja ya. Seperti itu. Oke, sebentar Milo ya. Mister jelaskan dulu. Paham sampai di sini ya. Nah, untuk mengerjakannya kamu langsung jawab saja. Tidak perlu kamu salin lagi soalnya. Nah, sekarang silakan screenshot. Yang mau screenshot, yang mau salin juga silakan salin. Mister punya durasi lima menit lagi. Silakan di-screenshot dulu dan di-salin. Nah, untuk pengerjaannya silakan dikerjakan boleh menggunakan Microsoft Office Word atau Word. Boleh juga menggunakan buku tulis di foto. Nah, dikirim ke mana? Kamu kirim ke LMS Tunas Daud paling lambat Senin jam 7 malam. Ingat ya, Mister enggak tulis di sini jam berapa. Tapi bisa sampaikan Senin paling lambat jam 7 malam. Hari Senin kita ketemu Mister tanyakan lagi. Udah selesai atau belum? Mister harap paling lambat Senin. Kalau dia lebih awal lebih baik. Ini laptop Mister lagi bermasalah. Mister usahakan nanti sore Mister sudah masukkan wadah pengumpulannya di LMS. Mudah-mudahan bisa Mister gunakan laptop itu atau menggunakan komputer lain. Jadi, tolong mungkin besok sudah bisa mulai kumpul kalau mau kerjakan langsung. Ada pertanyaan? Jelas ya, ini satu minggu Mister kasih tugas ini ya. Kalau kamu enggak kerjakan sendiri itu merusak karaktermu. Masuk satu minggu kamu enggak bisa kerjakan ini. Duduk sebentar 30 menit, satu jam baca Alkitab ini pasti bisa lah. Baca pasal ini dua pasal saja kamu pasti bisa jawab satu sampai enam. Sudah disalin semua? Atau sudah di-screenshot? Ada pertanyaan? Nah, ini untuk nomor tiga dan empat hati-hati ya. Kamu harus tahu siapa itu Ananias dan Safira. Konsekuensi yang mereka alami juga harus tahu ya. Nah, untuk teladan teladan ini kamu harus paham apa yang bisa kamu lakukan secara positif dari kehidupan jemaat mula-mula. Ya, itu teladan ya. Buat sebanyak-banyaknya menurut pandanganmu. Misalnya kalau ada catatan jemaat mula-mula saling mengasihi. Oleh sebab itu kamu buat saling mengasihi. Gitu ya. Buat sebanyak-banyaknya menurut analisamu. Untuk istilah jemaat mula-mula jangan bingung lagi. Itu adalah gereja. Gereja adalah jemaat mula-mula. Ini hanya penggunaan istilah saja. Sebenarnya maknanya sama ya. Sama-sama milik Kristus. Begitu ya. Oke. Mister stop share ya. Mister pikir sudah selesai. Kalian screenshot atau saling. Mister punya durasi hanya dua menit lagi. Ya. Mister stop share. Sudah ya. Oke. Siapa di sini mohon aktifkan kamera. Kita sudah mau selesai. Siapa di sini sekretaris? Siapa? Alexis. Alexis. Tadi kamu sudah screenshot. Sudah bisa. Bisa bantu juga share di grup. Grup kelas. tugas pendidikan agama Kristen dikumpul Senin depan maksimal jam 7 malam ke LMS Kunas Daud. Di sini ketik begitu nak? Semin depan jam? Jam 7 malam paling lambat ya. Ini antisipasi mungkin ada yang tidak dengar atau ada yang tidak masuk. Kan dapat WA kan dia langsung kerjakan ya. Oke. Terima kasih Alexis. Saya tolong berkati kamu. Ada pertanyaan terakhir? Kalau tidak ada kita selesai waktu sudah habis. Mister minta Edelin pimpin doa anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siang anak-anak kelas 9C. Bagaimana kalian yang bisa menengar suara mister? Silahkan kalian bisa segera nyalakan kamera kalian. Terima kasih. Diawali oleh Daniel dan profanak sudah memberi respon dengan tanda jempol. Kalian bisa nyalakan kamera kalian ya. Oke. Baik. Terima kasih Verissa sudah menginformasikan. Oke. Siap Verissa. Terima kasih. Terima kasih. Informasinya. Ada Moses, ada Dika, ada Adel. Ini ada yang minta pertemanan namanya Devi ini siapa ya? Ada yang tahu tidak? Anak-anak kelas 9C. Oh. Itu orang lain, Mister. Kok bisa ingin bergabung di sini? Nggak tahu, Mister. Tadi ada. Tadi ada orang, Mister. Join tiba-tiba. Rusuk. Ini ada Najwa Nazila. Kayaknya bucur Mister link-nya. Oke. Siap-siap. serta tidak terima untuk dia masuk ya. Oke. Baik. Mari. Anak-anakku sebelum kita mulai berkepulajaran kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari. Kita bersatu dalam doa. Anak-anakku bisa lipatkan di kepala. Tutup. Mari kita bersatu. Dalam puji syukur Tuhan, kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikanmu dalam hidup kami. Pada kesempatan siang hari ini, Tuhan, kami akan masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan. Kiranya Tuhan kau campurkan dalam hidup kami. Secara khusus, kami berdoa Tuhan untuk anakmu tempat ini, kelas 9C. kiranya hikmatmu, keselahdasan, kepintaran, aflak, karaktermu dipekerti. Bahkan roh ketaatan itu alir atas setiap hati dan jiwa anak-anakku tempat ini. Bagi setiap mereka Tuhan untuk menjadi alatmu, untuk menjadi kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ucapkan Tuhan. Dalam setiap ucapan, tindakan, dan dikalahku kami dengan hatimu, sesuatu dan keandakmu, dan bisa menjadi contoh peladaan yang baik bagi anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Jadi di dalam tempat Tuhan Yesus, haleluya. Baik, terima kasih anak-anak kelas 9C. Ya, saya berharap anak-anak yang lainnya juga bisa segera menyalakan kamera ya. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, diserahkan sedikit panggil nama kalian dan diserahkan absensi. jadi bagi anak-anak yang terpanggil, kalian bisa sebut hadir. Gitu ya. Kita mulai dari Abigail, Carlin, Chrisanta. Adil, Mister. Oke, terima kasih Abigail. Kemudian ada Adeline. Adil, Mister. Setelah Adeline, ada Alexis. Adil, Mister. Setelah Alexis, ada Bethania. Adil, Mister. Oke, terima kasih Bethania. Tadi ada namanya dua, entah ya. Oke, setelah Bethania, ada Cornelius Hari. Adil, Mister. Oke, setelah Cornelius Hari, ada Daniel Christopher. Setelah Daniel, ada Edeta. Hadir, Mister. Ya, setelah Edeta. Ada Ferissa, halo. Hadir, Mister. Oke, terima kasih Ferissa. Kemudian ada Gede WIWK. WIKA. Ada di sini. Oke, kita lewati WIKA. Lalu ada Gracielo Moses. Hadir, Mister. Oke, terima kasih Moses. Lalu ada Gilang. Apakah ada Gilang di sini? Oke, kita lewati Gilang. Tidak ada, lihat di sini dia. Lalu ada Ken Hatton. Ada, Mister. Oke, baik. Setelah Ken Hatton, ada Kensen. Hadir, Mister. Setelah Kensen, ada Dika. Ya. Oke. Kita lewati Dika. Ya, baik. Terima kasih, Dika. Lalu ada Letis. Hadir, Mister. Oke, terima kasih, Letis. Lalu ada Milo. Oke, kita lewati Milo. Kemudian ada Rachel. Hadir, Mister. Oke, baik, Rachel. Lalu ada Samuel Eksilino. Hadir, Mister. Setelah Samuel. Ada Sharon. Sharon, halo. Hadir, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Sharon. Lalu ada Bulan. Hadir, Mister. Oke. Dan terakhir ada artinya. Oke, baik. Ya. Gede WK tadi, Mister sudah panggil ya. Oke, baik. Jika ada kendala di headset ya. Di Milo tadi juga, Mister sudah panggil dan Milo juga sudah berespon. Ya, baik anak-anak. Mister ucapkan banyak terima kasih buat kalian ya. Sudah memberi respon dengan baik. Mister berharap kalian tetap semangat, antusias untuk mengikuti proses pembelajaran di jam terakhir ini ya. Tentunya biasanya berat, ngantuk gitu ya, muncul. Tapi, Mister minta anak-anak Mister kelas 9C tetap antusias, tetap semangat karena sekali lagi materi pelajaran kita di mata pelajaran keluarga negara ini kelas 9 tentunya ya. Panjang ya. Jadi, Mister berharap kalian tetap memperhatikan dengan baik. Terus sudah bantu dengan modul yang terbuat yang kalian belajar. Kalian bisa perhatikan modul kalian ya, anak-anak. Sesuai dengan apa yang kita pelajari minggu lalu ya, berkaitan dengan dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. kalau minggu lalu Mister sudah tampilkan satu suplikan video benar ya, di mana awal masa kemerdekaan. Di sana jelas kalian juga sudah perhatikan videonya bagaimana kehidupan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Dari kehidupan sosialnya, kehidupan politiknya, bagaimana keadaan pada waktu itu, jelas tergambar dalam suplikan video yang Mister tampilkan. Di mana ada yang masih ingat ketika masa awal kemerdekaan, Ingenier Sukarno ditunjuk ditunjuk sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan Dr. Andes Muhammad Hatta dijadikan sebagai Wakil Presiden. pada masa awal kemerdekaan dalam cuplikan video yang Mister putarkan, ada yang masih ingat, partai yang dibentuk oleh Ingenier Sukarno di masa awal kemerdekaan. Ada yang masih ingat, partai apa namanya? Di dalam cuplikan video minggu lalu sudah diterangkan. Ada yang masih ingat, partai pertama kali bentukkan dari Ingenier Sukarno di masa awal kemerdekaan. Saya masih ingat, anak-anak kelas 9C? Mister berani kalian berani menjawab ya. Jangan takut salah ya. Sekali lagi apa yang Mister sampaikan ketika kalian waktu masih kelas 7, 8, masih sama. Pokoknya jangan takut salah. harus berani. Ya, baik. Terima kasih Dika. Yaitu Partai Nasional Indonesia sering disebut juga dengan PNI. Dan setelah Ingenier Sukarno membentuk satu partai bernama Partai PNI, disitulah partai-partai yang lain juga ikut. Ikut meramaikan pesta demokrasi di awal masa kemerdekaan Indonesia. Dalam cuplikan video minggu lalu jelas dikatakan ada 10 partai muncul setelah Partai PNI. Salah satunya ada Partai PSI, Partai Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia. Nah, sesuai penjelasan Mister minggu lalu ya, Partai Komunis Indonesia sering disebut juga dengan PKI diduga punya agenda-agenda politik yang dirasa kurang baik untuk keberlangsungan dasar negara kita. Di mana minggu lalu Mister sudah sampaikan jenis tantangan yang dihadapi dasar negara kita, Pancasila, di masa awal kemerdekaan ada begitu banyak rintangan. Yang pertama, salah satu partai yang bernama Partai Komunis Indonesia. Diceritakan bahwa Partai Komunis Indonesia ini melaksanakan istilahnya agenda-agenda untuk mengganti dasar negara kita. Pemberontakan dia lakukan yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Yang terjadi kali itu pertama kali pemberontakan PKI terjadi di Madiun, Jawa Timur. Mungkin di antara kalian ada yang berasal dari suku Jawa, dia tahu, apalagi Jawa Timur, dia tahu kota ini, kota Madiun ini. Terjadi di Madiun. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia dan mengganti dasar negara atau ideologi Pancasila menjadi ideologi Komunis. Tetapi pemberontakan ini berhasil digagalkan ternyata anak-anak. Sekali lagi bangsa Indonesia sudah menerima secara bulat dasar negara kita adalah Pancasila, tidak ada yang lain. Kemudian disusul lagi setelah pemberontakan PKI ada pemberontakan Darul Islam atau NII Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia atau NII. Tujuan utama NII tidak lain dan tidak bukan adalah mendirikan sebuah negara yang berdasarkan syariat Islam. ingin membuat sebuah negara yang memiliki paham salah satu agama dimunculkan di sana. Padahal kalian sudah memahami di pelajaran kelas 7-8 bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang besar, negara yang majemuk, negara yang memiliki banyak keberagaman. Tidak bisa kita paksakan orang lain harus sama dengan kita. Seperti itu. Lalu yang ketiga disusul lagi Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang terjadi pada tanggal 28 April 1950. Didirikannya Republik Maluku Selatan atau RMS adanya pemberontakan ini bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan ideologi sendiri. Mereka memiliki dasar atau pemahamannya sendiri. Mereka tidak sejalan dengan program atau kinerja pemerintah Republik Indonesia. Itu yang terjadi. Tindakan demikian tergolong sebagai bentuk separatis, bentuk pemberontakan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita yaitu Pancasila. Kemudian setelah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi lagi tentangan yang dihadapi Pancasila yaitu Pemerintah Revolutioner Republik Indonesia atau PRRI Permesta. Kalian mungkin pernah dengar itu. Ini adalah jenis pemberontakan yang di latar belakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang sentralistik. Pembangunan daerah yang terabaikan menimbulkan pergolakan daerah sehingga muncul gerakan separatis gerakan pemberontak-pemberontak karena bertujuan ingin melepaskan diri dari NKRI. Sama agendanya ingin lepas seperti RMS ingin lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia tapi kembali lagi digagalkan. Selanjutnya ada yang terakhir langkatan Perang Ratu Adil atau APRA dimana dibentuk pada tanggal 15 Januari 1949 APRA melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 di mana APRA berhasil menduduki wilayah Bandung kan tetapi kudeta segera mendapat perlawanan dari negara kesatuan Republik Indonesia rakyat menolak rakyat melawan itu adalah jenis-jenis tantangan yang dihadapi oleh dasar negara kita mungkin menurut pemahaman kalian yang paling familiar kalian pasti sering mendengar yang namanya Partai Komunis Indonesia benar atau tidak anak-anak kelas 9C tentunya kalian pasti tidak asing dengan PKI Partai Komunis Indonesia ini sampai dikelemkan lagi nah tetapi perlu kalian pahami bahwa sampai saat ini pun film tersebut cerita tersebut juga masih dalam kontroversi masih dalam pengkajian ulang karena satu sisi ada kelompok yang meyakini bahwa PKI adalah dalang dari pemberontakan sehingga tewasnya tujuh jenderal di lubang buaya tetapi ada kelompok lain juga menepis yang menyangkal bahwa itu bukan tindakan bukan PKI yang punya agenda itu orang lain tetapi PKI jadi kambing hitam nah sampai saat ini itu masih menjadi perdebatan itu masih menjadi kajian itu masih jadi bagian misteri dari sejarah bangsa kita sehingga masih terus harus dikaji masih terus harus dicari tahu diselidiki yang sebenarnya itu seperti apa karena satu sisi ya mister bicara begini karena mister beberapa kali menonton menyaksikan bukan hanya versi pemerintah tetapi ada versi dari korban langsung ya gimana kalau kalian melihat film versi pemerintah yang disudutkan adalah PKI tetapi satu sisi ada film versi dari korbannya langsung dimana para korban ini juga kebingungan dia tidak tahu kebanyakan mereka juga tidak tahu apa itu organisasi atau partai komunis ini mereka tidak tahu yang mister tangkap dari beberapa publikan film dan buku yang pernah mister baca ada beberapa orang yang tidak mengetahui dia hanya ikut kumpul tapi tidak tahu agendanya apa maksud tujuannya apa sehingga ketika masa orde lama harus tumbang digantikan masa orde baru di zaman pemerintahan Bapak Suharto terjadi istilahnya pemberantasan dari jaringan-jaringan Partai Komunis Indonesia sehingga kalau mister baca dari beberapa surat kabar yang sempat dilarang oleh pemerintah karena menyudutkan pemerintah mister pernah baca sampai banyak warga Indonesia kehilangan nyawa kehilangan sanak saudaranya karena pelakuan negara kepada rakyat kala itu di zaman orde baru begitu luar biasanya mencekam sehingga rakyat yang tidak tahu menahu juga ikut kena dampaknya karena pernah kumpul karena pernah dekat dengan organisasi ini tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi apa yang terjadi sesungguhnya di Jakarta sehingga harus menewaskan jenderal-jenderal yang tidak berdosa seperti itu itu yang sebenarnya terjadi sehingga sampai saat ini masih perlu dikaji ulang sekali lagi perlu ditelusuri kembali seperti apa sejarah yang sebenarnya nah gerakan-gerakan tersebut membahayakan Pancasila yang mister sebutkan tadi gerakan-gerakan pemberontakan tadi gerakan-gerakan tersebut jelas sangat membahayakan Pancasila sebagai dasar negara kita dan bukan sebagai dasar negara sebagai pandangan hidup kita juga faktanya yang terjadi ideologi serta tujuan pembentukan gerakan tersebut bertentangan ingat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita bersama nilai-nilai jenis pemberontakan pemaksakan kemudian ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita kemudian beralih lagi kita masuk di bagian B dimana kita akan masuk dimana masa order lama kalian bisa perhatikan modul kalian ada di halaman 7 di halaman 7 dimana masa order lama di bagian B kalian bisa perhatikan disitu sangat membantu kalian untuk masuk dalam proses pembelajaran ini sekali lagi mister tampilkan mister berharap kalian sudah memiliki modul yang mister buat di halaman 7 nah dimana kalian bisa perhatikan disana di dunia ini terdapat dua ideologi besar yaitu ideologi liberalisme dan ideologi komunis pada masa awal order lama Indonesia diberlakukan sistem demokrasi liberal dimana suatu paham kalau itu yang memang membuat rakyat bingung kita ini memiliki ideologi memiliki dasar negara sendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain mengapa kita istilahnya menerapkan pemahaman yang bukan jati diri kita yang bukan memang bagian dari kita nah ini yang terjadi akan tetapi pada periode tersebut stabilitas politik ekonomi serta pertahanan dan keamanan negara terganggu karena menerapkan pemahaman yang memang bukan dari kehidupan kita ya atas kondisi demikian Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di kelas 8 pernah diungkap sedikit ya mengenai isi dekret presiden dan di kelas 9 minggu lalu kalian sudah memperhatikan tayangan videonya dimana keputusan Presiden Soekarno di dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 setiap kita diminta lagi untuk memandang untuk kembali pada kiblat kita selaku warga negara Indonesia untuk sadari betul bahwa pandangan hidup kita dasar negara kita adalah Pancasila yang tertuang di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam suplikan video minggu lalu jelas dikatakan ya ada sekelompok orang-orang yang ingin mengganti dasar negara kita ingin mengganti undang-undang dasar tahun 1945 diganti tahun 1950 tapi pada intinya bangsa Indonesia masyarakat Indonesia tidak setuju dan minta kembali untuk menyadari betul untuk menghidupi lagi nilai-nilai dalam Pancasila yang tertuang di dalam undang-undang dasar 1945 lalu lalu dijelaskan pada periode 1959 sampai 1966 terjadi penyimpangan penafsiran ada penafsiran setiap orang diberikan hak ya setiap kita diberikan hak untuk menafsirkan tapi ada penyimpangan yang terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi nilai demokrasi pada Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat pada waktu itu ya melainkan kekuasaan pribadi presiden kita bayangkan ya kalau saat ini kita selaku warga negara rakyat Indonesia tidak dilibatkan untuk memilih suatu kepala negara semua keputusan ada di tangan pemimpin rakyat hanya tugasnya hanya nurut kita bayangkan apa yang terjadi nah itu terjadi di masa Orde Lama ya ada sekelompok orang yang memiliki penafsiran akan Pancasila yang menyimpang ya sehingga dijelaskan di sana ya Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat melainkan kekuasaan pribadi presiden akan tetapi kalian bisa perhatikan penafsiran tersebut dilakukan pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS ya selain itu ideologi Pancasila digantikan dengan ideologi atau dasar negara nasakom yaitu gabungan antara nasionalis agama dan komunis itu yang terjadi kala itu sehingga pada masa ini juga terjadi pemberontakan dari golongan-golongan yang lain yang ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis akan tetapi upaya tersebut dapat digagalkan itu dimana diceritakan pada masa Orde Lama ini terjadi pemberontakan yang kalian pernah dengar ceritanya di dalam film pemberontakan 30 September yang diduga didalangi oleh PKI tadi ini adalah sejarah dimana masa Orde Lama sehingga tentara turun tangan alat negara turun tangan untuk memberantasi itu semua tapi sekali lagi banyak juga ada korban-korban yang tidak tahu tidak tahu apa yang dia lakukan tetapi menjadi korban dia tidak mengerti apa itu PKI tapi jadi korban juga itu yang terjadi sehingga masuklah dimana masa peralihan dimana masa Orde Lama ke Orde Baru kalian bisa perhatikan cuplikan video ini ya masa peralihan kalian sudah simak cuplikan video tadi ya bagaimana masa peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru sekali lagi pendudukan Pancasila harus terguncang karena ada agenda-agenda yang kalian ternyata ya agenda-agenda yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita ya sesuai dengan cuplikan video tadi menggambarkan bagaimana menyeramkannya kehidupan di masa peralihan dari masa Orde Lama ke Orde Baru tadi kalian bisa perhatikan bagaimana dari Tritura tadi disampaikan tiga tuntutan rakyat salah satunya meminta kepada Ingenier Soekarno untuk bisa membubarkan Partai Komunis Indonesia karena Partai Komunis Indonesia sekali lagi ya mister tidak bisa membenarkan atau menyangkal ya karena sekali lagi sampai saat ini masih menjadi perdebatan ya Partai Komunis Indonesia ini diduga menjadi aktor menjadi dalang dari tewasnya dendral di lubang buaya di awal publikan video tadi ya itu yang membuat Tritura tadi muncul tiga tuntutan rakyat salah satunya bubarkan PKI sehingga Ingenier Soekarno menuliskan perintah surat perintah 11 Maret ya sering disingkat juga dengan SuperSmart surat perintah 11 Maret yang isinya ya sampai saat ini pun masih ada tiga versi juga ya menurut pengakuan Ingenier Soekarno tadi jelas ya bahwa isinya bukan pemindahan kekuasaan tetapi isinya surat untuk bisa istilahnya menjaga keamanan kondusivitas suatu negara bukan memindahkan kekuasaan tetapi yang terjadi seperti cuplikan video tadi ya kekuasaan harus pindahkan dari tangan Soekarno ke tangan Bapak Soeharto ya dan terjadi guncangan politik lagi dimana kalian bisa perhatikan dalam cuplikan video tadi banyak masyarakat Indonesia bangsa Indonesia harus ditangkapi karena diduga terlibat dalam organisasi PKI tadi organisasi Partai Komunis Indonesia ya seperti apa yang mister katakan tadi di awal banyak orang yang tidak paham orang yang tidak tahu harus kehilangan nyawanya karena diduga diduga semua diduga kok saya melihat kamu disana tapi belum tentu mereka pelakunya karena kumpul karena dekat karena ngobrol diduga jadi anggota jadi simpatisan akhirnya ditangkap dipenjara bahkan tidak sedikit yang kehilangan nyawa disana ya itu yang terjadi dimana masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru selanjutnya kita beralih masuk dimana masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998 disana kalian bisa perhatikan di modul kalian masing-masing ada di halaman 7 dan 8 di bagian C bicara tentang masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 pergantian kepemimpinan dari masa Orde Lama menjadi Orde Baru bertujuan untuk melakukan tindakan konektif terhadap pemerintahan Orde Lama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila Orde Lama pun juga punya kelemahan tetapi Orde Baru juga punya akan lebih mengerikan itu yang terjadi kalian bisa perhatikan dalam cuplikan video terakhir tadi jangan sekali-kali melupakan sejarah ini adalah bagian dari sejarah kita bersama dimana Insinyur Soekarno ketika harus lengser menjadi Presiden Republik Indonesia digantikan oleh Bapak Suharto beliau tidak diizinkan untuk bebas pergi kemana saja kebebasannya dibatasi lagi tadi jelas dikatakan menjadi tahanan Orde Baru sehingga harus meregang nyawa sehingga meninggal itu yang terjadi nantinya kalian pasti sudah pernah dengar ini ada pertanyaan dari Adel mister kenapa tadi Soekarno jadi tahanan mister nah penyanyian yang bagus dari Adel ya Bapak Soekarno dijadikan tahanan ya karena pertama ada faktor politik di dalamnya ya kalau Adel punya kesempatan belajar membaca mencari informasi di berbagai sumber tentunya banyak ya akan dibukakan tapi mister akan sedikit sampaikan ya ada agenda agenda politik yang membuat Bapak Soekarno harus lengser dan ditahanan ya menjadi tahanan Orde Baru sehingga mobilitasnya harus dibatasi tidak boleh berkomunikasi dengan keluarganya berkunjung apalagi jika ada keluarganya yang membesuk membawakan makanan harus dikawal oleh aparat negara kala itu dan di detik-detik terakhir ya kalian bisa cari informasi di buku-buku tentang sejarah bangsa kita ya kehadiran Bapak Dokteranda Muhammad Hatta ya menjadi penghibur Bapak Soekarno di detik-detik terakhir sebelum meninggal ya jadi Bapak Soekarno menjadi tahanan ini karena pertama faktor politik ada politik di dalamnya ya ada agenda yang ingin pertama menguasai aset negara ya kemudian selain itu dari kebijakan Insinyur Soekarno yang membuat ideologi pemahaman nasakom nasionalis agama dan komunis sehingga Partai Komunis Indonesia diduga kali itu besar kepala sehingga melakukan pemberontakan yang menewaskan jenderal ada tujuh jenderal di lubang buaya sehingga rakyat pun marah rakyat pun tidak suka sehingga ada tritura tadi tiga tuntutan rakyat salah satunya bubarkan PKI sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi Bapak Soekarno ditahan menjadi tahanan politik menjadi tahanan por de bar itu tetapi di dalam pelajaran tidak dibahas secara rinci ya kalian hanya diberikan gambaran saja seperti ini seperti ini tapi kalau kalian ingin lebih paham lebih jelas kalian bisa cari dari segala sumber informasi tapi bukan hanya satu kalian harus belajar membandingkan informasi yang kalian dapatkan dari A dari B dari C kalian harus bisa bandingkan ya kalau kita hanya mendengar dari satu sisi tidak mendengar dari sisi yang lain kita juga akan tersesat ya jadi perlu belajar dari dua hal kalau bisa banyak sehingga kita bisa mencari perbandingan yang mana yang benar seperti itu ya Adel terima kasih buat pertanyaan luar biasa bagus pertanyaanmu kemudian setelah yang mister sampaikan tadi pergantian kepemimpinan dari Orde Lama menjadi Orde Baru bertujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap pemerintahan Orde Lama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ya pada periodisasi ini pemerintah juga berupaya mengembalikan kemurnian nilai-nilai dari Pancasila dan tata pemerintahan itu agenda itu keinginan dari Presiden Soeharto dimana Masa Orde Baru beliau menjabat kali itu akan tetapi upaya tersebut justru tidak berhasil ya seperti dalam cuplikan video tadi banyak warga Indonesia rakyat Indonesia yang harus ditangkapi yang harus dipenjara tidak tahu apa salahnya tanpa peradilan supaya kalian tahu tanpa harus diadili dipenjara saja tidak tahu apa sebabnya apa salahnya ya karena diduga kembali lagi karena diduga menjadi simpatisan menjadi anggota punya hubungan yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia ya paksa harus ditahan niat Orde Baru ingin memurnikan nilai-nilai Pancasila ternyata gagal ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan di masa Orde Baru dan melanggengkan kekuasaan penguasa kalian tentunya sudah tahu ya berapa lama Bapak Suharto menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia kedua berapa lama ada yang tahu tidak ya terima kasih Adel ya selama 32 tahun menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia sesuaikan dengan penjelasan pada pelaksanannya nilai-nilai Pancasila hanya dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan penguasa itu yang dilakukan itu yang terjadi ya bukti gagalnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru ditunjukkan dengan adanya pembatasan kebebasan berpolitik dan kebebasan Pers kalau kalian rajin membaca senang membaca mencari informasi tentang sejarah bangsa negara kita kalian akan dibukakan bagaimana kehidupan dari masa peralihan Orde Lama ke Orde Baru ya sesuai dengan penjelasan di modul kalian di buku kalian itu ya pembatasan-pembatasan terus terjadi kebebasan berpolitik kebebasan berpendapat berbicara pada masa itu sangat dibatasi anak-anak ya kalian bisa tanyakan kedua orang tua kalian ya bagaimana rasanya hidup di masa Orde Baru ya lalu kebebasan Pers media juga dibatasi ya setiap media ketika menyiarkan pemberitaan harus sesuai dengan keinginan pemerintah yang menjabat kalau itu kalau dia menyiarkan berita atau menuliskan surat kabar yang menyinggung yang menyudutkan pemerintah langsung besok tutup kabriknya siaranya sudah tidak boleh tayang tidak boleh mencetak surat kabar lagi itu yang terjadi ya pembatasan kebebasan berpolitik tampak pada kebijakan pembatasan terhadap jumlah partai politik kalau di masa Orde Lama ada sebelas salah satunya bentukan dari Insinyur Soekarno PNI tadi tapi di masa Orde Baru yang Mr. tahu hanya ada tiga salah satunya ada PDI dan yang lebih kuat ada Golkar dua partai itu salah satunya Mr. lupa apa namanya ada tiga pokoknya tetapi yang rebutan kali itu dua partai itu dua partai besar itu itu yang terjadi itu yang kenyataannya yang ada di dalam sejarah kita bersama pembatasan kebebasan pers ya dijelaskan di sini ampak dari banyaknya kasus pemberedelan ya bicara pemberedelan berarti bicara tentang penentangan ya yang tidak sesuai harus dipaksa tutup tidak sesuai dengan keinginan pemerintah tidak sesuai dengan pemberitaan yang diinginkan oleh pemerintah yang berkuasa kalau itu dipaksa tutup dipaksa tidak boleh tayang dipaksa tidak boleh dicetak itu yang terjadi ya pemberedelan beberapa surat kabar berlangsung di masa Orde Baru ya selain itu terjadi juga kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia karena Indonesia ya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tertuang di dalam dasar negara kita kemanusiaan yang adil dan beradab tetapi pada kenyataannya di masa Orde Baru ini ya nilai-nilai hak asasi kemanusiaan ini tidak mampu diterapkan tidak mampu dijalankan ya suplikan video tadi sudah menggambarkan meskipun singkat meskipun singkat kalian bisa lihat bagaimana betapa banyaknya tahanan itu di dalam truk dikeluarkan tanpa penadilan tanpa diketahui apa salahnya tiba-tiba tangkap tahan langsung dan kalau kalian sekali lagi kalau kalian rajin membaca ya kalian tahu hampir tiap hari banyak tahanan yang tidak tahu salahnya apa yang dipaksa masuk dipaksa untuk kehilangan nyawanya itu yang terjadi ya lalu krisis ekonomi nah kalau kalian pasti pernah mendengar krisis moneter nah itu terjadi di bangsa kita di tahun 1998 ya krisis ekonomi menjangkiti Indonesia akibat penyakit korupsi sekali lagi penyakit mental suka mencuri berawal dari hal yang kecil menjadi kebiasaan menjadi gaya hidup menjadi habit lalu menjadi karakter yang nantinya menyusahkan banyak orang karena kebiasaan suka mencuri ya yang melanda pemerintah kebiasaan mencuri yang melanda pemerintah kala itu ya sampai saat ini juga ada ya tetapi tidak banyak ya ada tidak banyak tapi sekali mencuri banyak juga hasilnya ya uang negara harus dikuras oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab peristiwa-peristiwa tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pelajari ya sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa ya pemerintahan Orde Baru pun dianggap gagal sehingga berdampak munculnya pada gerakan reformasi pada tahun 1998 kalian pasti pernah dengar ya reformasi tahun 98 dimana juga kala itu ketika rakyat turun ke jalan mahasiswa turun ke jalan juga harus mengalami tindakan-tindakan kekerasan beberapa toko-toko harus terpaksa tutup bahkan ada sualayan besar juga harus dijarah kenapa krisis krisis ekonomi kemudian ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan orang-orang yang punya niat jahat yang ingin Indonesia ini keos kala itu ya dan tidak sedikit juga beberapa aktivis beberapa mahasiswa mahasiswa harus kehilangan nyawa ketika turun di jalan untuk menyampaikan pendapat mereka untuk menyampaikan suara mereka jadi saat ini kita patut bersyukur kita patut berterima kasih dari peran tokoh-tokoh orang-orang terdahulu kita yang berjuang sehingga kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi nilai-nilai kebebasan berpendapat tentunya kebebasan yang bertanggung jawab sesuai materi di kelas 8 yang kalian sudah pernah pelajari kebebasan yang bertanggung jawab tidak boleh kita ketika diberikan kebebasan itu seenaknya sendiri tidak boleh ini ada pertanyaan keos itu apa mister? keos itu kacau kekacauan ada orang-orang yang ingin punya agenda politik yang ingin membuat Indonesia itu kacau kalau itu sehingga banyak tindakan-tindakan kekerasan terjadi banyak tindakan-tindakan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan kalau itu itu yang terjadi itu bagian dari sejarah kita bersama supaya kalian tahu kemudian sesuai dengan penjelasan tadi peristiwa-peristiwa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pemerintah order baru sekali lagi dianggap gagal karena tidak mampu menerapkan nilai-nilai dasar negara sebagai pandangan hidup kita ya sehingga kalian tentunya tahu Bapak Soeharto dipaksa lengser dipaksa turun dari kursi pemerintahan karena suara desakan rakyat Indonesia kali itu karena penjelasan di dalam modul kalian di dalam buku mister ini jelas ada kepentingan golongan yang ingin melanggengkan kekuasaan penguasa lalu ada tindakan-tindakan yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara pembatasan kebebasan berpolitik dan pers mengsampingkan nilai-nilai hak asasi manusia krisis moneter krisis ekonomi Indonesia kala itu benar-benar harus di ujung tanduk harga rupiah itu anjlok se-anjlok-anjloknya hampir tidak ada harganya kala itu sehingga orang yang kaya orang yang berduit semakin kaya orang yang tidak punya duit orang miskin semakin miskin tidak mampu berbuat apa-apa tidak bisa makan kala itu karena krisis ekonomi dan ditambah mental penyakit korupsi yang melanda pemerintahan kala itu yang membuat rakyat itu semakin menderita semakin hidupnya sengsara itu sebabnya mengapa generasi muda kalian perlu belajar tentang apa itu korupsi supaya kita bisa mengenal dan kita bisa menjauhi mental-mental seperti itu karena sekali lagi sangat merugikan banyak orang orang lain yang kena dampaknya uang tersebut digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas negara fasilitas umum untuk rakyat digunakan untuk membantu rakyat tetapi dikorupsi dibawa lari uangnya dipotong sekian persen sekian persen ketika seharusnya rakyat dapat 500 ribu ini karena banyak pemotongan dapatnya 200 ribu bayangkan 300 ribu entah lari kemana duitnya kali berapa juta masyarakat Indonesia itu yang terjadi itu yang membuat kita semakin sulit karena mental-mental yang tidak benar mental-mental korupsi mental-mental pencuri sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara kita jadi kalian kita semua patut bersyukur bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Kepolisian ketika di awal MPLS lalu salah satunya mental mencuri ini jelas-jelas bertentangan bukan hanya dengan norma hukum tetapi bertentangan juga dengan nilai-nilai moral yang terkuat di dalam setiap kepercayaan aliran agama kita masing-masing jelas melarang tindakan-tindakan yang sifatnya mencuri menginginkan milik orang lain terus kita ambil itu tanpa harus bicara itu itu bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara dan norma-norma yang kita pelajari di kelas 7 lalu jadi perlu kalian pahami itu yang terjadi itu bagian dari sejarah kita sehingga dijelaskan di sana pemerintah order baru dianggap gagal sehingga munculnya gerakan reformasi sampai saat ini gerakan tersebut terjadi pada tahun 1998 gerakan reformasi ini membawa berbagai macam tuntutan demi perbaikan sistem pemerintahan Indonesia sehingga saat ini jelas kepala negara presiden hanya boleh menjabat dua periode saja tidak boleh lebih nah kita patut bersyukur kepada Tuhan bagaimana kita memiliki presiden yang begitu luar biasa saat ini ketika ada agenda-agenda untuk mencalonkan beliau menjadi presiden ketiga kalinya beliau menolak karena benar beliau menolak karena tidak sesuai dengan dasar negara kita karena tidak sesuai dengan Pancasila tidak sesuai dengan undang-undang dasar cukup presiden dua periode tidak boleh lebih kalau lebih itu sangat berbahaya ada kecenderungan nanti sifat-sifat ingin menguasai aset negara itu pastinya akan muncul jadi perlu dibatasi itu semua oleh sebab itu mengapa kekuasaan berada di tangan rakyat rakyat punya kekuasaan untuk memilih presiden untuk memilih kepala negara bahkan rakyat juga punya kekuasaan untuk melengserkan seorang presiden sekalipun rakyat punya kekuasaan itu kalau presiden kita anggap tidak bisa bekerja dengan baik kita punya hak turun ke jalan untuk kita mundur jadi presiden supaya diganti nah itu yang terjadi itu yang dialami di masa Orde Baru sehingga ketika Bapak Suharto dipaksa mundur digantikan oleh presiden yang ketiga siapakah beliau presiden kita yang ketiga ada yang ingat siapa presiden kita yang ketiga 9B ya terima kasih Gede WWK Bapak Habibi ya nama lengkapnya adalah Burhanuddin Yusuf Habibi yang dikenal dengan B.J. Habibi oke seperti itu ya oke mohon maaf wiser tadi mungkin sempat salah sebut kelasnya ya oke terima kasih Rachel 9C ya oke ini karena waktu yang memisahkan kita tepat pukul 12.40 kita harus akhiri ya silahkan kalian bisa nyalakan kembali kamera kalian nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas dimana masa reformasi sampai saat ini itu adalah yang terakhir selanjutnya kita akan melanjutkan uji kompetensi sesuai di modul kalian mati masing ya silahkan anak-anak kalian bisa nyalakan kembali kamera kalian kita akan berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita mister banyak ucapkan terima kasih buat anak-anak kelas 9C yang begitu antusias yang banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang begitu luar biasa pertanyaan yang begitu kritis dan mister senang ya kalian punya pemahaman yang begitu luas akan nilai-nilai kebangsaan jadi mister berharap dan kasih cetakan dari sekolah Tunas Daud punya mental-mental kristus punya mental-mental pancasilais yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari dasar negara kita ya oke mari kita bersatu dalam doa mister minta tolong ada Adelin bisa pimpin kita doa untuk mengakhiri proses pembelajaran kita pada siang hari ini silahkan Adel teman-teman mari kita berdoa dan terima kasih buat pelajaran BKM Tuhan yang kau sudah sertai dari awal hingga akhir Bapak saya akan berpisah satu sama lain kami akan menajukan aktivitas kami biarkan kau juga menyertai terima kasih Bapak di damai Mata Yesus haleluya amin amin terima kasih Adel terima kasih anak-anak kelas 9C kalian luar biasa jaga kesehatan selalu Tuhan Yesus memberkati God bless you selamat menikmati